Itu, itulah kata-kata terakhir dari ahli dausu setelah dia gagal menerobos. Ini bukan kata-kata terakhir, ini adalah pencerahan yang dia peroleh ketika dia mencoba menerobos ke puncak dausu. Penciptaan, ini adalah ciptaan sebenarnya dari gelombang kedua gelombang surgawi. Suara seperti mantra itu hanyalah suara yang tidak berarti di telinga para penggarap lainnya. Ketika kata-kata ini terdengar di telinga banyak orang suci dao, mereka semua terkejut. Mereka semua tersentak kaget dan tersentak kaget. Namun, bahkan dengan kekuatan para dausen ini, mereka tidak dapat membedakan sesuatu yang berguna dari suara itu. Bahkan keberadaan tak tertandingi seperti Xuan Zheng, penguasa Gunung Hitam Barat, dan penatua hukuman, yang mendekati level dauzu, hanya dapat memperoleh beberapa informasi ambigu dari suara itu. Beberapa orang suci dao mencoba menghafal suara itu dengan roh primordial mereka, tetapi istana dao dan roh primordial mereka terguncang dan hampir runtuh. Mereka langsung memuntahkan darah. Makna mendalam yang terkandung dalam suara itu menunjukkan arti sebenarnya dari dao agung. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi maka akan sulit untuk menghafalnya. Su Fang memandang ke arah sumber suara, matanya bersinar terang. Bas dengungan-dengungan. Suara misterius itu mengandung makna sebenarnya dari dao agung yang tak terbatas, menyebabkan sutra tanpa batas jiuksuan bergetar di istana dao. Banyak kitab suci asing yang berisi kedalaman tak terbatas berkedip-kedip bersamaan dengan suara itu. Dibandingkan dengan sutra tanpa batas jiuksuan yang dia peroleh, itu adalah kitab suci yang dianugerahkan oleh surga. Kata-kata terakhir dari ahli ras asing adalah arti sebenarnya dari dao agung, menyebabkan kitab suci yang belum pernah dikembangkan Su Fang sebelumnya bergema. Selain itu, tingkat kitab suci ini jauh melebihi tingkat kultivasinya saat ini. Level tertinggi yang dikuasai Su Fang adalah level ke-6, dan dia belum sepenuhnya menguasainya. Dan kitab suci yang muncul berasal dari tingkat kedelapan. Su Fang bahkan tidak mempunyai hak untuk memahami dan mengolah kitab suci yang dua tingkat lebih tinggi darinya, apalagi menguasainya. Ketika tulisan suci itu berkedip, itu juga menyebabkan hukum dao surgawi di sekitarnya bergetar. Lingkaran cahaya di sekitar Su Fang tiba-tiba menyala, seperti trik matahari yang terbit di kegelapan. Dalam sekejap, itu mempesona dan mempesona. Pemandangan yang begitu mengejutkan menarik perhatian banyak orang, termasuk para dao sein tersebut. Mereka semua terkejut dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Kitab suci ini mengandung kebenaran tertinggi yang melampaui dao su. Meskipun saya tidak dapat memahaminya sekarang, guru bisa. Mungkin akan ada suatu hari ketika saya dapat menggunakannya juga. Saya harus mendapatkan keberuntungan yang begitu baik. Bagaimana Su Fang bisa melewatkan kesempatan luar biasa ini? Menekan kegembiraan di hatinya, dia mencoba menghafal kitab suci. Siapa yang tahu gelombang? Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa kesadarannya hanya dapat melihat tulisan suci berkedip-kedip, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Begitu tulisan suci itu memasuki ingatannya, tulisan suci itu segera menghilang. Seolah ada kekuatan misterius yang menghapus ingatannya. Itulah kekuatan dao surgawi. Karena tingkat kultifasiku tidak cukup tinggi, aku tidak dapat mengingat kitab suci ini. Kitab suci ini milikku. Mengapa aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengingatnya? Mata Su Fang bersinar penuh tekat. Tubuh Dharma Amanat surgawinya muncul di istana dao. Dia mengatupkan kedua tangannya dan melantunkan kitab suci dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Dia sebenarnya akan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk secara paksa menanamkan kitab suci sutra Jiuksuan Wuji ke dalam takdirnya. Dia akan menggunakan masa hidupnya sebagai harga untuk mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan mendapatkan keberuntungan tertinggi itu. Siapa? Siapa? Si, ketika kitab suci bersentuhan dengan kekuatan kehampaan, kitab itu langsung terbakar. Umur Su Fang juga terbakar dengan cepat. Kekuatan hidupnya melemah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Seluruh proses hanya berlangsung selama tiga tarikan napas. Su Fang kehilangan hampir seperlima umurnya. Rambut hitamnya memutih, dan wajahnya menjadi seperti pria berusia tiga puluhan. Untungnya, kitab suci Jiuksuan Wuji Sutra adalah miliknya. Hanya saja dia belum memahaminya. Saat ini, dia sedang menghafal kitab suci miliknya, dan tidak secara langsung menghafal kata-kata terakhir dari elit ras asing. Oleh karena itu, kekuatan kekosongan itu tidak terlalu kuat. Kalau tidak, seorang kultifator Void Dao seperti dia akan terbunuh seketika. Seorang kultifator Dao yang mendalam, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kupikir Su Fang benar-benar bisa menentang langit dan bahkan mendengar suara yang menggemparkan dunia. Ini adalah harga dari kesombongan. Su Fang dalam bahaya. Beberapa orang mengkhawatirkan Su Fang. Dan para pembudidaya yang awalnya dipenuhi dengan rasa iri terhadap Su Fang semuanya merasa senang ketika mereka melihat Su Fang menderita serangan balik dan kehilangan sebagian besar umurnya. Melihat suara elit ras asing akan segera berakhir, meskipun banyak orang suci Dao merasa kasihan, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Suara mendesing. Sesosok keluar dari kehampaan. Itu adalah si Suan Dao Zu. Kali ini, avatar tak berbentuk si Suan Dao Zu yang muncul. Avatar ini tidak berbentuk dan tidak berbentuk, misterius dan tidak berbentuk. Tapi bisa berubah menjadi apapun. Sekarang setelah muncul di sini, tidak ada yang bisa merasakan keberadaannya. Saat itu, avatar inilah yang terluka dalam pertempuran dengan guru ilahi sepuluh arah. Ia telah tinggal di gunung Si Suan untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, ia juga menjaga. Kecuali gunung Si Suan diserang oleh musuh yang kuat, avatar ini tidak akan muncul dengan mudah. Tiba-tiba muncul sekarang karena kata-kata terakhir dari elit ras asing yang meletus dari gelombang surgawi. Itu benar-benar berakhir. Melihat tempat di mana gelombang surgawi meletus, Si Suan Dao Zu mengungkapkan ekspresi penyesalan dan penyesalan. Dia masih terlambat satu langkah. Dia hanya bisa mendengar beberapa suara yang tersisa. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, dia tidak mampu membalikkan aliran waktu dan mendengarkan suara yang menggemparkan dunia itu lagi. Suara itu adalah arti sebenarnya dari Dao Besar yang diucapkan oleh ras asing Dao Zu dengan suara Dao Besar setelah dia gagal mencapai puncak legendaris. Dia bersiap untuk meninggalkannya untuk keturunannya. Kali ini, suara itu meletus dengan suara surgawi. Gelombang pasang. Sayang sekali, sungguh disayangkan. Jika aku bisa mendengar kata-kata terakhir dari ras asing Dao Zu, leluhur ini mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Bahkan jika aku tidak bisa mengambil langkah itu, setidaknya akan ada secerca harapan. Harapan. Tampaknya pemeliharaan leluhur ini tidak cukup. Mungkin saya tidak akan pernah bisa mengambil langkah itu. Hati sisuan Dao Zu dipenuhi dengan penyesalan. Pakar terkuat umat manusia adalah Dao Zu. Tidak ada seorang pun yang mampu melampaui Dao Zu dan mencapai ketinggian legendaris itu. Justru karena itulah umat manusia terus-menerus diserang oleh ras asing. Seberapa sulitkah mengambil langkah tersebut? Selain itu, tidak ada pendahulu yang bisa dipelajari. Bagaimana mungkin sisuan Dao Zu tidak merasa menyesal ketika dia akhirnya mendapat kesempatan yang dikirim dari surga dan melewatkannya seperti ini? Tapi dia adalah pakar puncak umat manusia. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan kesempatan yang bukan miliknya. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Saat dia hendak pergi. Bangku gelombang. Lingkaran cahaya di sekitar Sufang pecah dengan suara, embusan. Tubuhnya bergoyang, dan setegup darah muncrat dari mulutnya. Lalu, dia jatuh ke tanah. Sisuan Dao Zu mengangkat alisnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengirimkan gelombang kehadiran damai yang memasuki istana Dao Sufang. Menguasai. Semangat Sufang terangkat, dan dia duduk dari altar. Suara mencelah sisuan Dao Zu terdengar di benak Sufang. Kamu terlalu gegabuh. Suara Dao besar dari ahli ras asing setingkat Dao Zu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh kultifator alam Void tingkat rendah sepertimu. Anda beruntung tidak kehilangan nyawa Anda. Sufang menjawab dengan malu-malu. Murid ini gegabuh. Saya tidak akan berani lain kali. Huff. Akan ada waktu berikutnya. Fata Morgana waktu seperti ini tidak akan muncul kapanpun, terutama ahli ras asing setingkat Dao Zu. Bahkan saya jarang menemuinya. Menurutmu akan ada waktu berikutnya. Nada suara sisuan Dao Zu kasar dan Sufang baru saja menyadari bahayanya. Suara tadi berguna bagi guru. Tentu saja, tapi, dengan kultifasimu saat ini, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Sudahlah, aku baru saja mendengar suara yang tersisa. Aku akan kembali dan mempelajarinya dalam pengasingan. Mungkin aku akan mendapatkan beberapa keuntungan. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tuan, apakah ada hal lain? Murid ini memiliki beberapa kitab suci dari sutra tak terbatas Jiuksuan. Mungkin itu akan berguna bagi guru. Saya tidak memerlukan kitab suci yang Anda kembangkan, kata Yefutian. Kitab suci itu berasal dari sutra tak terbatas Jiuksuan tingkat ke-8. Kitab suci itu muncul karena kata-kata terakhir dari pakar ras asing itu. Apa? Si Suan Dao Zu mengeluarkan suara tidak percaya. Sosoknya muncul di depan Sufang dalam sekejap. Tapi hanya Sufang yang bisa melihatnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mustahil. Anda mengolah sutra tak terbatas Jiuksuan dan memiliki alam yang melampaui kultifator lainnya. Bahkan jika suara itu dapat membuat tulisan suci muncul, bagaimana Anda dapat mengingat tulisan suci tersebut? Si Suan Dao Zu kehilangan ketenangannya. Matanya berkilat tapi dia tidak berani memastikan. Guru, murid ini menggunakan seni menyusut kehidupan untuk secara paksa menghafal kitab suci asing itu ke dalam takdirku. Pantas saja kamu kehilangan begitu banyak nyawa dalam sekejap. Dasar bocah, kamu gila. Kamu tidak ingin hidup lagi. Leluhur Dao Si Suan tahu bahwa meskipun kata-kata Sufang terdengar mudah, sebenarnya sangat berbahaya. Bagaimanapun, kedalaman yang terkandung dalam kitab suci itu jauh melebihi wilayahnya. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Biarkan guru melihat kitab suci itu. Sebuah kesadaran memasuki istana Jiuksuan Dao milik Sufang. Lama kemudian, Si Suan Dao Zu menghela nafas kaget. Saya tidak menyangka, guru tidak akan pernah menyangka bahwa saya akan mendapatkan ciptaan yang begitu menakjubkan dari Anda. Sufang terkejut sekaligus gembira. Guru, kitab suci ini benar-benar berguna bagi Anda. Tidak hanya berguna, mereka sangat berguna. Nada suara Si Suan Dao Zu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia perlahan berkata kepada Sufang. Jadi suara gemetar dunia yang muncul di akhir adalah pemahaman yang diterima ahli asing itu ketika dia mencoba mencapai batas Dao Zu. Meskipun dia telah gagal, itu tetap berharga. Sufang telah menghafalnya melalui sutra tak terbatas Jiuksuan. Si Suan Dao Zu telah memperoleh kitab suci ini. Rasanya seperti mendengar suaranya secara langsung. Penggunaan si Suan sulit dibayangkan. Bahkan, melalui kitab suci ini, ada harapan untuk mengambil langkah legendaris itu. Meskipun itu hanya seutas harapan, itu adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh para pembudidaya manusia sebelumnya. Bagaimana si Suan Dao Zu bisa bahagia? Sufang secara alami sangat gembira bisa membantu budidaya si Suan Dao Zu. Dia tersenyum begitu lebar sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. 3062 Si Suan Dao Zu menghela nafas secara emosional dan merasa bersyukur. Ketika saya menerima Anda sebagai murid saya, saya tidak berpikir bahwa saya akan menerima kekayaan yang begitu mengejutkan dari Anda. Pertama, itu adalah bunga hati es, dan sekarang adalah kata-kata terakhir dari kultifator kuat Dao Zu. Sufang berkata dengan malu-malu, Tuan, Anda pernah berjanji bahwa Anda akan memberi saya hadiah setiap kali saya maju ke dunia baru? Huff, aku tidak akan melupakanmu. Kamu telah menerima hadiah yang kuberikan padamu karena maju ke alam Dao Void. Sufang kaget dan kaget. Kamu sudah menerimanya. Kamu harus membesarkan serangga pemakan surga dengan baik. Itu akan sangat berguna untuk kekuatanmu. Pasti akan ada harta karun yang luar biasa pada gelombang ketiga berikutnya. Pergi dan perjuangkan. Letusan gelombang kekacauan kali ini berbeda dari masa lalu. Bahkan suara yang mengguncang dunia dari kultifator kuat Dao Zu yang menyerbu ke puncak telah muncul. Ini adalah keberuntungan ras manusia. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa bencana besar akan menimpa ras manusia. Meskipun kekuatanmu saat ini telah memasuki peringkat yang kuat, itu masih jauh dari cukup. Musuh yang akan kamu hadapi pada akhirnya adalah para penggarap kuat dari ras lain. Ketika saya kembali ke Gunung Sisuan, saya akan memanggil tubuh asli dan tubuh dharma saya untuk memasuki pengasingan. Saya akan berjuang demi secerca harapan untuk diri saya sendiri dan untuk umat manusia. Anda sendirian. Anda tidak boleh mengungkapkan sedikitpun informasi tentang kitab suci. Jika tidak, itu akan mendatangkan bencana besar bagi Anda. Ingat ini. Sisuan Dao Zu berkata dengan nada serius. Lalu dia menatap Su Fang dengan mata puas. Saat dia mengangguk, sosoknya menjadi tidak terlihat dan menghilang tanpa jejak. Serangga pemakan surga. Apa itu tadi? Su Fang terkejut. Kemudian dia teringat pada kumbang abu-abu yang lahir dari kepompong. Su Fang tiba-tiba mengerti. Jadi guru sudah mengetahui tentang kepompong itu tetapi menyimpannya di sana. Sebenarnya itu adalah hadiah bagi saya untuk maju ke alam Dao Void. Guru benar-benar menaruh banyak pemikiran pada saya. Meskipun Su Fang terkejut, dia juga sangat berterima kasih. Dia juga mengerti mengapa penguasa menunjuknya sebagai penguasa Strain Silence Peak. Itu bukan untuk menekannya, tapi untuk memberinya kekayaan. Su Fang juga memahami bahwa penguasa tidak memperlakukannya seperti ini karena dia telah memukul Leng King Yue dan ingin membalas dendam, tetapi karena si Suan Dao Zu telah menghasutnya untuk menggunakan ini untuk membuat Su Fang marah. Niat baik si Suan Dao Zu menyebabkan gelombang kehangatan mengalir di hati Su Fang. Setelah memahami semua ini, kebencian Su Fang terhadap penguasa gunung mendalam barat lenyap tanpa jejak. Bahkan jika guru sangat menghargainya, maka kumbang abu-abu pastilah sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, makhluk itu bisa makan terlalu banyak. Memikirkan kumbang abu-abu, Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Namun, Su Fang merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya ketika dia memikirkan bagaimana dia hampir bangkrut setelah dimakan oleh kumbang abu-abu. Jika ia bisa makan sebanyak itu saat baru lahir, berapa biaya untuk membesarkannya hingga dewasa. Su Fang sudah memiliki rotan raja darah penusuk surga sebagai pelahap. Sekarang, ada makhluk hidup kuat lainnya yang bisa makan sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih banyak daripada rotan raja darah penusuk surga. Laba-laba kelilingku masih bersama peti mati tuan muda surgawi. Peti mati tuan muda surgawi. Huff! Su Fang memandang tuan muda peti mati surgawi yang saat ini sedang berjuang demi harta karun di tengah gelombang kekacauan, dan niat membunuh yang kuat melonjak di dalam hatinya. Pada saat ini, dalam gelombang kekacauan, banyak kultifator terlibat dalam pertempuran sengit demi setetes darah dauzu. Setetes darah dauzu itu adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh para orang suci dao, apalagi para pembudidaya dao mendalam dan void dao. Namun, hanya para pembudidaya dao void puncak atas yang memenuhi syarat untuk memperjuangkan setetes darah itu. Yang lain tidak punya hak untuk ikut campur sama sekali, apalagi kultifator dao mendalam. Pertarungan memperebutkan darah dauzu sangatlah tragis. Setiap kultifator menggunakan teknik mereka yang paling kuat, menggunakan abicina tanpa tanding, suan bao, dan jimat rune. Dari waktu ke waktu, para pembudidaya dao void akan mundur dengan luka berat, dan bahkan ada pembudidaya dao void tingkat atas yang meninggal. Bahkan tubuh dharma dan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Kekuatan yang ditunjukkan oleh para ahli di puncak alam void dao mengejutkan Su Fang. Hu Lingyi dari rakyat Hu, Ye Wu Ji dari klan Ye, dan penganut tau alam dao void dari lima klan ilahi lainnya. Kekuatan dan kemampuan yang ditunjukkan oleh para ahli puncak wilayah ilahi lainnya bahkan memenuhi syarat untuk melawan dao sains. Melihat pemandangan seperti itu, Su Fang pun menghilangkan sepenuhnya gagasan untuk memperebutkan darah dao su. Dia telah kehilangan banyak umur. Meski tidak berakibat fatal, namun membuatnya putus asa. Jelas bukan pilihan bijak untuk memperjuangkan darah dao su sekarang. Jika saya bisa mendapatkan setetes darah itu, saya tidak hanya akan dapat memulihkan umur saya dengan cepat, tetapi tubuh fisik saya dan Heaven Piercing Blood King Finn juga akan mengalami transformasi lain. Lupakan saja, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Saya punya mendapat cukup banyak kali ini. Meski Su Fang merasa kasihan di hatinya, dia tetap menghilangkan keserakahan di hatinya. Meskipun setetes darah dao su itu sangat berharga, itu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang dia peroleh dari gelombang kedua gelombang surgawi. Dia tidak hanya memperoleh kitab suci janji jiuksuan tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia juga memperoleh sejumlah besar fata morgana waktu, termasuk ingatan dari tiga ahli dao su. Hal yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah pencerahan yang diberikan oleh ras asing dao su setelah ia gagal mencapai puncak. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun. Setelah mendapatkan begitu banyak, dia masih ingin menginginkan lebih banyak harta. Ibarat seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Selain itu, masih ada gelombang ketiga gelombang surgawi. Mungkin akan ada harta karun yang lebih kuat lagi. Dia harus pulih dengan cepat. Su Fang memasuki bagian dalam gua Fuyao dan duduk bersila di formasi waktu. Dia meninggalkan pemikiran untuk memperhatikan pergerakan di luar. Dengan membalikkan tangan kanannya, tulang jari muncul di telapak tangannya. Tulang jari ini diperoleh selama gelombang pertama gelombang surgawi. Itu mungkin berasal dari ahli dao sein dari ras asing. Masih ada sisa esensi kehidupan di dalamnya. Su Fang tidak memiliki banyak harta yang dapat digunakan untuk memulihkan kehidupan. Dia hanya bisa puas dengan tulang jari ini. Saat Su Fang pulih, pertarungan memperebutkan setetes darah dao zu juga telah berakhir. Tanpa diduga, setetes darah itu tidak sampai ke tangan dao zi rakyat Hu, Hu Lingyi. Sebaliknya, itu diperoleh oleh Dao Voit Realem Dao Zi Klan Ye, Ye Wu Ji. Pada akhirnya, Ye Wu Ji kembali ke pavilion pengamatan pasang surut dengan setetes darah. Para ahli dao voit realem lainnya hanya bisa menyerah dan kembali dengan marah. Selamat kepada Klan Ye karena telah mendapatkan harta yang begitu berharga. Di puncak pavilion pengamatan pasang surut, banyak dao sein yang memberi selamat kepada dao sein Klan Ye. Mereka semua iri dan cemburu. Para dao sein dari Klan Ye sangat bangga dan memuji Ye Wu Ji. Ye Wu Ji bisa mendapatkan darah dao zu dari begitu banyak ahli. Dia telah membayar mahal dan terluka parah. Jelas sekali bahwa dia tidak akan bisa terus memperjuangkan harta karun itu selama gelombang ketiga gelombang surgawi. Namun, dia sangat bersemangat. Dengan setetes darah dao zu ini, peluangnya untuk menjadi dao sein meningkat sebesar 30%. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan hadiah yang begitu mengejutkan. Gelombang kedua gelombang surgawi akan segera berakhir. Namun, masih ada beberapa harta karun tersebar yang meletus dari gelombang surgawi. Banyak pembudidaya tetap berada di wilayah gelombang surgawi untuk mencari harta karun. Di masa lalu, akan ada jeda tiga bulan hingga setengah tahun antara gelombang kedua dan ketiga gelombang surgawi. Banyak orang suci dao dan ahli alam dao void yang telah kembali ke altar spiritual berkumpul dan memanfaatkan waktu ini untuk berdagang. Barang-barang yang mereka tukarkan adalah kenangan yang ditunjukkan di Time Rage tadi. Karena terlalu banyak gambar di Time Rage, mustahil untuk mengingat semuanya. Beberapa orang tidak cukup kuat dan tidak dapat mengingat gambar-gambar yang berguna bagi mereka. Karena itu, mereka mengambil harta karun dan berdagang dengan petani lainnya. Perdagangan tersebut sungguh mengejutkan. Beberapa ahli tak segan-segan mengambil harta karun tersebut demi mendapatkan gambaran Fata Morgana yang berguna bagi mereka. Bahkan ada suan bau tingkat raja, serta beberapa benda spiritual dan permata yang sangat langka. Ini normal. Harta karun sudah mati. Namun, beberapa gambar di Time Rage tidak hanya bermanfaat bagi budidaya mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh vaksi mereka. Para ahli ini rela mengorbankan harta mereka untuk mengambil gambar-gambar yang berguna bagi mereka. Sayangnya, ingatan semua orang tentang Time Rage sangat terbatas. Artinya, meskipun beberapa orang memiliki harta, mereka tidak akan bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao termasuk dalam kategori ini. Aku bersedia mengeluarkan pedang ilahi Luo Xiao milikku sebagai ganti gambar pedang kehendak meraj dari ahli ras asing tingkat Sein. Gambaran Fata Morgana itu sangat penting bagi tetua pertama sekte pedang Luo Xiao dan seluruh sekte pedang Luo Xiao. Dia berusaha sekuat tenaga dan mengambil hartanya yang paling kuat. Tidak banyak orang yang mengolah pedang Dao di sini. Siapa yang punya waktu untuk mengingat gambaran Fata Morgana tentang pedang Dao? Aku ingat sedikit demi sedikit. Namun, pedang ilahi Luo Xiao adalah natal suan bau milikmu. Apa gunanya bagiku? Mungkin ada ahli Dao Sein yang mengingat gambar Fata Morgana. Sayangnya, Anda tidak bisa mengambil harta yang bisa menggoda mereka. Para ahli void Dao lainnya menggelengkan kepala, yang sangat mengecewakan tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao. Tiba-tiba gelombang. Sesosok yang diringkas dari pemikiran Su Fang terbang dan berkata kepada tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao, apakah ini gambar Fata Morgana yang kamu inginkan? Kemudian, dia mengeluarkan slip diok yang dipadatkan dari pikiran dan kekuatan spiritualnya dan terbang ke tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao. Tetua pertama menangkapnya di tangannya. Segera, sebuah gambaran muncul di benaknya. Itu adalah gambaran Fata Morgana yang dia inginkan. Itu sudah lengkap dan jelas. Su Fang, terima kasih banyak. Pedang ilahi Luo Xiao ku adalah milikmu. Tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao sangat terkejut. Dia mengeluarkan pedang suan tingkat raja dengan aura kuno. Siapa yang tahu gelombang? Su Fang melambaikan tangannya dan mengambil kembali pedang ilahi Luo Xiao. Saya berhutang budi kepada sekte pedang Luo Xiao, dan saya berteman dengan Su Chong Kiao dari sekte pedang Luo Xiao. Untuk gambar Fata Morgana ini, tetua pertama dapat memberi saya seribu ramuan tingkat tertinggi. Saya tidak akan menerima Natal Suan Bao Anda. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan karena gambaran Fata Morgana, bagaimana mungkin tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao bersedia menyerahkan Natal Suan Bao miliknya? Dia tidak menyangka bahwa Su Fang hanya akan menerima seribu ramuan tingkat tertinggi. Bagaimana mungkin tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao tidak terkejut? Meskipun seribu ramuan tingkat tertinggi bukanlah jumlah yang kecil, itu tidak seberapa dibandingkan dengan gambar Fata Morgana. Tidak ada bedanya dengan memberikannya secara gratis. Tetua pertama dari sekte pedang Luo Xiao mengambil kembali pedang Suannya dan mengeluarkan lima ribu ramuan tingkat tertinggi. Hanya ini yang dia punya. 3063. Pakar alam Dao Void lainnya memandang tetua agung sekte pedang Luo Xiao dengan rasa iri dan cemburu. Di saat yang sama, mereka juga mengagumi Su Fang. Terutama seniman bela diri tertinggi musim semi-musim gugur dan penatua agung Sang Sun dari tiga sekte mendalam tertinggi. Ada begitu banyak gambaran Fata Morgana yang muncul pada gelombang surga kedua, dan banyak di antaranya yang sangat penting bagi mereka, pavilion surga, dan tiga sekte mendalam tertinggi. Meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalnya, sayangnya beberapa gambar Fata Morgana sulit untuk dihafal dengan kekuatan mereka. Namun, bukan saja mereka tidak berteman dengan Su Fang, ada juga permusuhan yang tidak dapat diselesaikan di antara mereka. Tentu saja, sulit bagi mereka untuk menanyakan gambaran Fata Morgana itu kepada Su Fang. Su Fang tiba-tiba menyampaikan pikirannya kepada mereka berdua. Saya juga murid Dong Suan Dausu. Saya akan langsung menyerahkan gambar Fata Morgana yang berguna untuk pavilion surga kepada Master Dausu. Adapun mereka yang berasal dari tiga sekte mendalam tertinggi. Saya akan memberikannya kepada Gu Tianqi. Seniman bela diri tertinggi musim semi-musim gugur dan penatua agung Sang Sun terkejut, terkejut, dan kemudian sangat malu. Keduanya menangkupkan tinju dan membungkuk hormat kepada Su Fang pada saat yang bersamaan. Su Fang, apakah kamu memiliki gambaran Fata Morgana dari pemurni artefak ras asing alam ilahi yang menyempurnakan Suan Bao? Seorang kultifator Dao Voit Realem tiba-tiba bertanya. Pakar alam Dao Voit ini berasal dari sekte pemurni artefak yang cukup terkenal di seluruh wilayah ilahi Jiuxuan. Selain itu, dia mengembangkan Dao Penyempurnaan Artefak. Tentu saja, dia ingin mendapatkan gambar Fata Morgana yang berhubungan dengan penyempurnaan artefak. Tentu saja, Su Fang menganggup dan berkata. Kemudian, dia melihat ahli Dao Voit Realem lainnya. Aku, Su Fang, memiliki semua yang tidak kamu miliki. Suara mendesing gelombang. Semua orang terkejut. Selain lima suku ilahi misteri tengah dan kekuatan lain yang memiliki dendam terhadap Su Fang, para penggarap alam Dao Voit lainnya semuanya mengelilingi gambaran pemikiran Su Fang. Selanjutnya, Su Fang menggunakan ratusan gambar Fata Morgana untuk menukar harta dan sumber daya dalam jumlah besar. Namun, Su Fang tidak menuntut harga selangit. Gambaran Fata Morgana yang diinginkan oleh Sekte Pemurnian Senjata, Su Fang hanya meminta mereka membantunya menyempurnakan artefak yang dalam, dan semua materi disediakan oleh Su Fang sendiri. Itu adalah sepasang kaki depan belalang sembah es yang dia peroleh di wilayah Suci Jiwa Es. Harta dan sumber daya yang mereka peroleh dari berdagang dengan ahli Voit Dao lainnya adalah hal-hal yang mampu mereka beli, dan tidak akan merugikan mereka sama sekali. Ling Xiao dan ahli Voit Dao lainnya dari Wainsain Peak, serta ahli Voit Dao dari puncak pemecah surga, Su Fang bahkan memberikannya secara gratis. Tentu saja, itu bukan karena Su Fang tiba-tiba menjadi murah hati. Itu karena dia tahu betul bahwa jika dia memeras para ahli Voit Dao ini dengan terlalu kejam, mereka pasti akan menaruh dendam terhadap Su Fang. Para ahli Voit Dao ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka juga mewakili berbagai kekuatan besar umat manusia. Jika dia benar-benar menyinggung mereka semua, maka akan sulit baginya untuk bergerak satu langkah pun di domen Dewa Jiuksuan di masa depan. Jika dia mendapatkan terlalu banyak harta, itu juga akan menarik rasa iri banyak orang, dan pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Alasan lainnya adalah kata-kata yang diucapkan si Suan Dao Zu sebelum dia pergi. Letusan keos tide kali ini adalah milik seluruh umat manusia, dan Su Fang tidak berani memonopolinya sendirian. Itu akan merusak peruntungannya sendiri. Daripada itu, lebih baik memberikan setengah dari gambar Fata Morgana itu. Dia tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari banyak ahli dan kekuatan, membuat mereka berhutang budi padanya, tetapi juga akan sangat membantu umat manusia. Meskipun Su Fang tidak menuntut harga selangit, ada banyak ahli Void Dao. Bersama-sama, Su Fang akan memperoleh harta dan sumber daya dalam jumlah yang mengejutkan. Dengan manfaat yang begitu besar, mengapa Su Fang tidak bahagia? Setelah berdagang dengan banyak ahli Void Dao, mereka semua senang, dan banyak ahli Void Dao yang tak henti-hentinya berterima kasih kepada Su Fang. Para pakar Void Dao dari lima suku Dewa Agung di Suantengah, wilayah ilahi Citian, wilayah ilahi Hongtian, dan Tuan Muda Peti Mati semuanya sangat iri. Bukan karena mereka tidak ingin berdagang dengan Su Fang, tetapi mereka tahu bahwa dengan karakter Su Fang, meskipun mereka menawarkan keuntungan besar, dia tidak akan berdagang dengan mereka. Selain itu, orang-orang ini punya rencana lain. Jika mereka dapat menekan Su Fang, bukankah harta karun, sumber daya, dan gambaran Fata Morgana yang dia hafal akan mudah diperoleh. Terutama Huling Yi, Ye Wu Ji, Tuan Muda Peti Mati, dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan niat membunuh ketika mereka melihat ke arah Su Fang. Saat Su Fang berdagang dengan para ahli Void Dao, banyak orang suci Dao di titik tertinggi pavilion pengamat pasang surut juga berdagang, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Orang suci ini membutuhkan gambar Fata Morgana dari para orang suci Dao puncak ketika mereka memahami fenomena astronomi. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa menghafal Fata Morgana itu, orang suci ini akan menukarnya dengan harta karun yang besar. Ketika Yin Potian menyebutkan gambaran Fata Morgana yang dia inginkan, para orang suci Dao segera terdiam. Dalam Fata Morgana yang muncul ketika gelombang surga kedua meletus, ada banyak Fata Morgana dari para orang suci Dao ras asing yang bertarung dan berkultivasi. Namun, para orang suci Dao yang hadir semuanya fokus pada menghafal hal-hal yang terkait dengan kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak punya waktu untuk diganggu oleh Fata Morgana lainnya. Yin Potian mengembangkan Dao agung tanpa bentuk. Gambaran Fata Morgana dari para orang suci Dao puncak yang memahami fenomena astronomi sangat membantu dalam budidayanya, namun mungkin tidak berguna bagi para orang suci Dao lainnya. Yin Potian sangat kecewa. Pria Parubaya berambut merah dari wilayah ilahi Citi yang tiba-tiba berbicara, kursi ini secara kebetulan mengingat sebagian darinya. Meskipun belum lengkap, pasti akan sangat berguna bagi Anda. Yin Potian terkejut, benarkah? Pria Parubaya berambut merah tersenyum, mengapa kursi ini berbohong padamu? Namun, jika Anda menginginkan Fata Morgana itu, Anda harus membayar harga yang sesuai. Menurut pengetahuan kursi ini, Anda memiliki jimat yang dibuat secara pribadi oleh Lord Daozu dari Sisuan. Dan kursi ini mengembangkan jimat. Zidao, kamu mengeluarkan jimat Daozu. Kursi ini akan memberi Anda Fata Morgana, bagaimana? Cahaya ilahi Yin Potian berubah seketika. Sebelum dia dapat berbicara, kepala tetua hukuman meraung, Yin Potian, jangan jimatmu itu. Ini berisi arti sebenarnya dari Dao agung tertinggi Sisuan. Ini lebih penting daripada Suan Bao tingkat raja. Bagaimana Anda bisa mengeluarkannya untuk diperdagangkan? Orang suci ini tahu apa yang harus dilakukan. Kepala tetua hukuman tidak perlu mengingatkanku, Yin Potian mendengus dingin. Kemudian, dia berkata dengan tegas kepada pria parubaya berambut merah dari wilayah suci Citian, ubah kondisimu. Jimat yang diberikan guru kepadaku. Orang suci ini tidak akan memberikannya kepada orang lain. Kasihan. Pria parubaya berambut merah itu terkekeh dan tidak berniat melanjutkan perdagangannya. Dia jelas tertarik dengan jimat yang diciptakan Sisuan Dao Su. Dia bertekad untuk mendapatkannya dan menggunakannya untuk mengancam Yin Potian. Yin Potian hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Tuo Qianji tiba-tiba berkata, Yin Potian, menurut pengetahuan kursi ini, kamu dan Su Fang adalah saudara bela diri dan memiliki hubungan yang luar biasa. Mengapa kamu tidak bertanya apakah Su Fang memilikinya? Yin Potian bingung, Su Fang. Dao Sein berambut merah dari wilayah ilahi Citian mencibir, Su Fang hanyalah seorang kultifator Dao mendalam. Dia juga dapat memahami Fata Morgana tingkat Dao Sein. Hupo dan orang suci Dao Klan Ye mencibir dengan jijik. Tuo Qianji berkata, aku melihat lingkaran cahaya yang muncul ketika Su Fang sedang memahami patung mimpi buruk. Lingkaran itu hanya pecah pada saat-saat terakhir. Dia mungkin memiliki meraj tingkat Sein Tao atau bahkan meraj tingkat leluhur Tao. Dia bahkan mungkin memilikinya dia. Bagaimana mungkin? Semua orang suci Dao menggelengkan kepala dan tertawa. Adik kecil, silakan naik. Yin Potian mengirim pesan ke Su Fang. Tubuh utama Su Fang terbang keluar dari Gua Fuyao dan sampai ke titik tertinggi pavilion pengamatan pasang surut. Tanpa menunggu Su Fang membungku kepada pemuasa dan yang lainnya, Yin Potian bertanya dengan tidak sabar, Su Fang, kakak senior ingin bertanya padamu, Fata Morgana tingkat Dao Sein manakah yang kamu pahami? Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yin Potian tidak bisa tidak kecewa. Siapa sangka Su Fang akan terus bertanya, gambar-gambar Fata Morgana tingkat Dao Sein itu ada di kepalaku. Apakah kakak senior Yin Potian menginginkan semuanya atau hanya salah satunya? Semua orang suci Dao linglung dan kemudian mencibir dengan jijik. Mereka jelas mengira Su Fang sedang membual. Yin Potian memegang secerca harapan, kakak senior, saya hanya membutuhkan gambaran Fata Morgana dari tingkat puncak Dao Sein. Kakak senior, terimalah. Su Fang memadatkan gambar Fata Morgana itu menjadi jimat rune dan memberikannya kepada Yin Potian. Yin Potian mengambilnya dan langsung sangat gembira. Gambar di gulungan batu giok tidak hanya jelas tetapi juga lengkap. Dibandingkan dengan Fata Morgana tidak lengkap yang disebutkan oleh Dao Sein berambut merah dari wilayah ilahi Citiang, kualitasnya pasti beberapa kali lebih tinggi. Kali ini, semua orang suci Dao tergerak. Mereka memandang Su Fang dengan kaget dan tidak percaya. Yin Potian sangat gembira dan bertanya, adik kecil, beritahu saya apa yang Anda inginkan. Su Fang berkata dengan tegas, aku memperoleh gambar-gambar Fata Morgana ini tanpa usaha apapun. Karena itu berguna bagi kakak senior, bagaimana aku bisa meminta apapun kepada kakak senior. Kakak senior, aku tidak akan sopan padamu. Yin Potian tertawa bahagia, menyebabkan banyak orang suci Dao dipenuhi rasa cemburu. Pria tua berambut merah dari wilayah ilahi Citiang memandang Su Fang dengan mata hijau. Yang dia inginkan hanyalah menelan Su Fang utuh-utuh. Di saat yang sama, semua orang terkejut. Su Fang mampu memahami Fata Morgana waktu tingkat tinggi dan dari kelihatannya, dia tampaknya memiliki sebagian besar darinya. Karena itu, semua orang memandang Su Fang dengan mata menyala-nyala. Penatua hukuman pertama berteriak pada Su Fang, waktu Fata Morgana yang kamu peroleh seharusnya milik Gunung Sisuan. Bagaimana kamu bisa menukarkannya dengan orang lain begitu saja? Meskipun Yin Potian adalah tetua Gunung Sisuan, Anda harus memberikannya terlebih dahulu kepada Sekte sebelum Sekte memberikannya kepadanya. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepadanya tanpa izin? Apa pendapat Anda tentang Sekte ini? Saya memberikan semua Fata Morgana yang saya peroleh kepada Sekte tersebut. Su Fang tidak dapat menahan tawanya, lalu dia bertanya sebagai balasannya, Penatua hukuman juga memahami banyak Fata Morgana. Saya ingin tahu apakah Anda menyerahkannya ke Sekte terlebih dahulu, atau apakah Anda membuat kesepakatan dengan ahli lainnya? Penatua hukuman pertama tidak bisa berkata-kata. Seperti yang dikatakan Su Fang, dia memang telah memperoleh banyak meraj tingkat tinggi. Selain itu, dia telah berdagang dengan orang suci daul lainnya dan memperoleh banyak keuntungan. Su Fang telah lama menahan amarahnya di aulah hukuman. Jika dia tidak melampiaskannya sekarang, kapan lagi? Dia melanjutkan dengan agresif, Fata Morgana yang saya peroleh harus diberikan kepada Sekte tersebut, tetapi Penatua hukuman pertama dapat berdagang dengan orang lain. Mungkinkah hukum Sekte tersebut ditetapkan hanya untuk Su Fang dan hanya mengikat Su Fang? Hukuman tetua pertama ditekan oleh Su Fang. Dia berdali, saya adalah Penatua hukuman pertama dan saya bertanggung jawab atas hukuman Gunung Sisuan. 3064 Penatua hukuman pertama tidak bisa berkata-kata. Saya. Dulu, Punishment Hall bertindak terlalu jauh dan bahkan tidak memberiku tanda apapun. Sekarang kamu ingin mengambil Fata Morgana yang telah kudapat dengan susah payah dariku. Bukankah itu menggelikan? Su Fang tidak kenal ampun. Kata-katanya yang tajam membuat wajah tetua hukuman pertama pucat tetapi dia tidak bisa membantahnya. Hari itu di aulah hukuman, saya berkata di depan semua orang bahwa saya mewakili Su Fang dalam perburuan harta karun gelombang kekacauan. Oleh karena itu, saya tidak akan menyerahkan harta apapun yang saya dapatkan. Termasuk kamu, tetua hukuman pertama, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan satu harta pun dariku. Su Fang berkata dengan dominan. Suaranya menunjukkan kekuatan seorang kultifator yang kuat. Su Fang, jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah seorang kultifator Gunung Sisuan kecuali kamu ingin menghianati Sisuan. Penatua hukuman pertama marah dan menggunakan identitasnya untuk menekan Su Fang. Pada saat ini, penguasa yang diam tiba-tiba berkata, Saudara muda Su Fang, jika penguasa ini ingin membuat kesepakatan denganmu, apakah kamu bersedia? Kesepakatan. Bahkan penguasa mengusulkan untuk membuat kesepakatan dengan Su Fang daripada memintanya secara langsung. Hal ini mengejutkan Yin Potian dan para biksu Sisuan Dao lainnya. Penatua hukuman pertama merasa seperti dia telah ditampar wajahnya dan harus tutup mulut lagi. Dalam hal budidaya, hukuman penatua pertama sedikit lebih tinggi daripada penguasa. Dari segi status, dia adalah tetua pertama. Jika ketiga tetua pertama bekerja sama, mereka bahkan bisa menggulingkan penguasa. Namun, penguasa mengendalikan seluruh gunung Sisuan dan memiliki kekuatan nyata. Di masa depan, dia mungkin melampaui puncak Dao Sein dan menjadi seorang Dao Su. Penatua hukuman pertama tidak memiliki kemungkinan ini. Sekarang setelah penguasa keluar, dia jelas-jelas berbicara mewakili Su Fang. Penatua hukuman pertama menyadari bahwa menurutnya penguasa sengaja menekan Su Fang. Sekarang sepertinya dia salah. Su Fang mengirim pesan kepada penguasa. Meraj macam apa yang diinginkan kakak senior Soverein? Mata penguasa bersinar. Penguasa ini membutuhkan Fata Morgana Dao Su. Apakah kamu memilikinya? Tentu saja ada. Bukan hanya Fata Morgana ini, tapi dua Fata Morgana lainnya dari pil dan harta pemurnian Dao Su semuanya ada dalam ingatanku. Saat gelombang surgawi berakhir, secara alami aku akan memberikan semuanya kepada kakak senior yang berdaulat. Benarkah itu? Mata penguasa berbinar dan dia bertanya, apa kondisimu? Su Fang menjawab, Gunung Sisuan adalah Gunung Sisuan milik guru, dan Anda adalah saudara bela diri senior saya. Adalah benar jika saya menawarkan tiga Fata Morgana kepada saudara bela diri senior. Mengapa saya harus menyebutkan syarat apapun? Saya hanya berharap kakak senior Soverein tidak akan menghukum saya dengan berdiri di masa depan. Jika semua orang di Gunung Misteri Barat berpikir bahwa kakak senior Soverein menindasku, maka aku, kakak muda, akan puas. Berat, sepertinya kamu mengerti maksud guru. Aku hanya tidak menyangka kamu akan menyimpan dendam, Hehe, sang penguasa terkekeh. Lengking Yue akan menjadi selirmu. Apakah kamu puas sekarang? Penguasa memandang Su Fang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia menghilang ke dalam kehampaan dan meninggalkan pavilion pengamat pasang surut. Biarkan Lengking Yue menjadi selirku. Memikirkan wanita sombong itu, Su Fang merasakan hawa dingin di punggungnya. Su Fang, Dao Sein Rakyat Hu, Hupo, memandang Su Fang dan berkata. Su Fang berkata acuh tak acuh, ada apa? Hupo berkata, selama kamu memberikan tiga Fata Morgana ahli Dao Su kepada orang-orang Hu, kursi ini menjanjikan kepadamu bahwa orang-orang Hu tidak akan mempersulitmu di masa depan. Orang-orang Hu tidak akan melanjutkan masalahmu membunuh satu-satunya putra pemimpin klanku, Hu Yufei, dan menghancurkan tubuh Hu Ditian. Dao Su Fata Morgana. Tidak mungkin. Bahkan kami para orang suci Dao tidak dapat memahami tiga Fata Morgana Dao Su. Su Fang hanyalah seorang kultifator Dao mendalam. Bagaimana dia bisa menghafal Fata Morgana Dao Su? Dao Sein lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Mereka sulit mempercayai bahwa Su Fang memiliki khayalan para ahli Dao Su. Su Fang tersenyum tanpa komitmen. Hupo berkata dengan dingin, jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya. Apalagi yang bisa membuat penguasa begitu bersemangat selain Fata Morgana dari tiga ahli Dao Su. Meskipun kursi ini tidak mengetahui metode apa yang Anda gunakan, Anda pasti sudah menghafal tiga Fata Morgana Dao Su. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua orang suci Dao memandang Su Fang. Bahkan penatua hukuman pertama memandang Su Fang dengan tatapan membara. Fata Morgana para Dao Sein normal tidak terlalu berguna bagi mereka. Adapun Fata Morgana lainnya, dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat memahaminya sendiri atau mendapatkannya dari orang suci Dao lainnya. Fata Morgana para ahli Dao Su sangat penting bagi pengembangan para orang suci Dao ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa memahaminya. Bagaimana mungkin para orang suci Dao tidak terkejut bahwa Su Fang memiliki khayalan para ahli Dao Su. Su Fang memandang Hupo dan berkata dengan dingin, orang-orang Hu tidak akan melanjutkan masalah ini jika aku melenyapkan Fata Morgana itu. Tuan Hupo, apakah Anda memohon atau mengancam saya? Hupo berkata dengan nada mendominasi, orang Hu tidak pernah memohon kepada orang lain ketika mereka menginginkan harta karun. Su Fang tertawa dingin, sepertinya kamu mengancamku. Saya memang telah memahami Fata Morgana para ahli Dao Su. Namun, mengapa saya harus memberikannya kepada orang Hu? Aku, Su Fang, paling tidak takut pada ancaman. Saya tidak takut ketika berada di wilayah ilahi mendalam pusat. Mengapa saya harus takut sekarang? Ekspresi Hupo menjadi gelap. Dia berkata dengan muram, apakah kamu tahu konsekuensi dari menolak orang Hu? Hupo, jangan lupa bahwa ini adalah wilayah ilahi mendalam barat. Yin Potian berteriak dengan marah pada Hupo. Orang Su Cidao lainnya dari gunung mendalam barat memandang Hupo dengan ekspresi tidak ramah. Tuo Kianji juga berkata dengan dingin, Hupo, jangan lupa bahwa Su Fang adalah murid Jika kamu berani melakukan apapun padanya, wilayah ilahi mendalam timur tidak akan melepaskan orang Hu dengan mudah. Hupo mendengus. Jelas sekali bahwa dia tidak menganggap serius ancaman para orang Su Cidao. Su Fang memandang Hupo dan berkata dengan dingin, Jika saya menggunakan Fata Morgana para ahli Dausu sebagai harga untuk meminta orang Su Cidao membunuh Tuan Hupo, saya pikir banyak orang Su Cidao akan buru-buru membunuh Anda, bukan? Begitu dia mengatakan ini, beberapa orang Su Cidao memandang Hupo dengan tatapan tidak ramah. Ekspresi Hupo langsung berubah. Dia berkata dengan marah, Su Fang, kamu hanyalah seorang kultifator kecil Dao mendalam. Beraninya kamu mengancamku. Su Fang berkata, bagaimana orang Hu memperlakukanku, aku, Su Fang, akan mengembalikannya sepuluh kali lipat. Selama orang Hu bisa melakukannya, aku, Su Fang, juga bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, Tuan Hupo, mengapa Anda tidak mencobanya? Wajah Hupo menjadi gelap. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Tepat pada saat ini, Suan Zeng berkata, Su Fang, Dao Father Alien manakah yang kamu pahami sebagai Fata Morgana itu? Jika bermanfaat bagiku, aku tidak akan pelit dengan hartaku. Su Fang tersenyum malu. Meraj yang saya lihat adalah pil pemurnian Dao Su. Saya khawatir itu tidak berguna bagi Tuan Suan Zeng. Tentu saja, dia harus menyembunyikan sebagian darinya. Dia tidak bisa mengeluarkan semuanya. Jika tidak, dia akan menjadi sepotong daging di mata para orang Suci Dao ini. Dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang damai di masa depan. Orang Suci Dao lainnya juga kecewa. Jelas sekali bahwa Fata Morgana itu tidak berguna bagi mereka. Orang Suci Dao Klan Ye bertanya dengan heran, Su Fang, apakah kamu benar-benar menyempurnakan Fata Morgana Dao Su menjadi pil? Klan Ye paling jago dalam hal pil dan jimat. Tidak mengherankan kalau dia begitu bersemangat. Tentu saja, Su Fang berkata dengan percaya diri. Lalu, dia tersenyum malu. Mungkinkah Klan Ye ingin menjadi seperti Tuan Hupo dan mengancamku untuk menyerahkan Fata Morgana itu? Orang Suci Dao dari Klan Ye berkata, Klan Ye selalu damai dan adil. Mengapa kami mengancamu? Jika Anda benar-benar memiliki Fata Morgana itu, saya berjanji saya tidak hanya akan melupakan semua keluhan antara Anda dan Klan Ye, Anda juga dapat meminta syarat lainnya. Dao Sen ini dengan jelas memahami bahwa menggunakan kekerasan terhadap Su Fang tidak akan berhasil. Dia hanya bisa menggunakan metode lunak. Karena itu, dia tampil sangat tulus. Su Fang terkejut. Saat ini, Yin Potian mengirim pesan kepada Su Fang. Su Fang, kenapa kamu tidak menyetujui persyaratan Klan Ye? Jika kamu tidak menyerahkan Fata Morgana, Klan Ye tidak akan menyerah. Mereka bahkan dapat mengambil kesempatan untuk meminta beberapa keuntungan. Baik, Su Fang berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, karena Klan Ye sangat tulus, tidak masuk akal jika aku tidak setuju. Saya tidak ingin harta lainnya. Aku hanya ingin setetes darah Dao Zu yang diperoleh Ye Wuji dari Chaos Tide. Su Fang sudah lama memperhatikan setetes darah Dao Zu itu. Sayangnya, itu diambil oleh Ye Wuji. Sekarang Klan Ye telah menyerahkan diri kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan untuk meminta lebih banyak. Dao Sein dari Klan Ye mengerutkan kening. Darah Dao Zu diperoleh oleh Ye Wuji. Aku tidak bisa mengambilnya darinya. Su Fang melanjutkan, aku masih memiliki tiga Fata Morgana Dao Sein asing yang mengolah dan memurnikan pil. Mereka semua berada di puncak tahap Dao Sein. Aku bisa mengeluarkan semuanya sebagai imbalan atas setetes darah Dao Zu itu. Jika Klan Ye tidak setuju, maka aku tidak bisa berkata apa-apa. Kesepakatan. Mata Dao Sein Klan Ye bersinar. Dia langsung setuju dan kemudian mengirim pesan ke Ye Wuji. Segera, Ye Wuji tiba di titik tertinggi pavilion pengamat pasang surut. Ye Wuji dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendapatkan setetes darah Dao Zu itu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dao Sein Klan Ye ingin dia mengambil darahnya untuk ditukar dengan Fata Morgana dengan Su Fang, Ye Wuji merasa seolah-olah dia telah disiram dengan air es. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ye Wuji, aku tahu melakukan ini akan menempatkanmu pada posisi yang sulit. Namun, Fata Morgana dari pil pemurnian leluhur Dao Ras Asing sangat penting bagi Klan Ye. Bahkan terkait dengan naik turunnya Klan Ye. Selain itu, ada juga tiga Fata Morgana dari ahli puncak Dao Sein Ras Asing yang mengolah dan memurnikan pil. Dengan Fata Morgana ini, kekuatan supernatural dan pil klan kita pasti akan meningkat pesat Klan Hu. Dao Sein dari Klan Ye mengirim pesan kepada Ye Wuji. Setelah beberapa kali persuasi, Ye Wuji hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan setetes darah Dao Zu itu. Su Fang menyerahkan total empat gulungan batu giok kepada Dao Sein Klan Ye. Lalu, dia mengambil setetes darah Dao Zu. Setelah mendapatkan harta karun yang begitu kuat, Su Fang sangat gembira. Dao Sein dari Klan Ye juga sangat puas. Dia mengangguk pada Su Fang dan tersenyum. Hanya Ye Wuji yang merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Dia sangat membenci Su Fang. Su Fang mengambil darah Dao Zu dan terbang ke altar mantra. 3065. Su Fang membalik tangan kanannya dan mengambil setetes darah Dao Zu. Segera setelah segelnya dibuka, aura kehidupan yang agung menyebar. Hanya auranya saja yang membuat semangat Su Fang yang putus asa menjadi kuat dan sehat. Berdengung. Berdengung. Merasakan aura kehidupan yang agung dari darah Dao Zu, tanaman anggur raja darah yang menusuk surga di tubuh Su Fang mulai bergetar hebat dan hendak keluar dari tubuhnya. Gui-gui, yang berada jauh di dalam tubuhnya, juga bergerak dengan gelisah. Jelas sekali, dia juga tertarik dengan darah Dao Zu. Tetesan darah Dao Zu ini memang merupakan harta yang luar biasa. Mata Su Fang menjadi sangat hangat saat dia menekan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga. Pada saat yang sama, dia melepaskan pikirannya untuk menenangkan gui-gui. Dengan setetes esensi darah Dao Zu ini, itu sudah cukup untuk memulihkan umur yang telah dia konsumsi dengan cepat. Bagaimanapun, hidupnya dan Heaven Piercing Blood King Finn akan mengalami transformasi yang menakjubkan. Awalnya, Su Fang berpikir sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan setetes darah Dao Zu ini. Sekarang dia memiliki darah Dao Zu, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Namun, dia tidak bisa langsung menyatu dengan setetes darah Dao Zu ini untuk saat ini karena masih mengandung aura kesengsaraan surgawi yang menakjubkan. Jelas sekali, ahli Dao Zu terbunuh oleh kesengsaraan surgawi ketika dia mencoba menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, darah tersebut mengandung aura kesengsaraan surgawi. Su Fang bergidik hanya memikirkan tentang kesengsaraan surgawi yang melampaui kesengsaraan Dao Zu. Oleh karena itu, dia harus menghilangkan aura kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Jika tidak, tubuh Su Fang tidak akan mampu menahan aura menakutkan seperti itu. Dia melepaskan aliran energi primordial dari telapak tangannya dan menyelimuti darah. Energi primordial di istana Dao Zu Fang telah berkembang menjadi bola berukuran tiga kaki. Ini tidak seperti sebelumnya di mana ia akan benar-benar habis setelah digunakan. Oleh karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir dalam menggunakannya. Energi primordial meresap ke dalam darah dan dengan cepat menyatu dengan aura kesengsaraan surgawi sebelum memurnikannya. Di saat yang sama, darah Dao Zu akan mengandung aura Su Fang. Menyatu dengan setetes darah Dao Zu ini akan sangat mudah. Su Fang membutuhkan waktu tiga hari untuk sepenuhnya menyempurnakan aura kesengsaraan surgawi dalam setetes darah Dao Zu ini. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menyatu dengan setetes darah Dao Zu. Su Fang mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dengan cepat berubah menjadi sulur darah dan menembus darah. Mendesis. Blutfin dengan rakus menyerap darah, dan dalam sekejap mata, ledakan. Kekuatan hidup yang sangat agung langsung melonjak dan melonjak di dalam tubuhnya seperti semburan gunung. Su Fang merasa seluruh tubuhnya mengembang, seolah-olah dia akan meledak. Dia buru-buru mendesak rotan raja darah penusuk surga, dan benang darah yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidup. Hu 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 gelombang. Api kehidupan berkobar dengan ganas di setiap sudut tubuh Su Fang, menyebabkan kekuatan hidupnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Rambut putihnya dengan cepat berubah dari putih menjadi hitam, dan akhirnya menjadi hitam mengilap. Kekuatan hidup yang awalnya agak putus asa juga mulai menjadi penuh vitalitas pada saat ini. Setiap sel dan setiap helai rambut bersinar dengan cahaya spiritual yang menakjubkan. Su Fang merasa seluruh kekuatan hidupnya meningkat pesat. Tubuh dan jiwanya sama-sama berubah. Lapisan kotoran merembes keluar dari kulitnya karena pengaruh kekuatan hidup. Rasanya seperti dia maju, tapi tidak ada aura kesengsaraan, api kesengsaraan, atau dampak dari kekuatan kemajuan. Transformasi rotan raja darah yang menusuk surga bahkan lebih mencengangkan. Benang darahnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan hidupnya menjadi lebih besar. Hal itu mendorong kekuatan hidup Su Fang menjadi lebih kuat. Ketika kekuatan hidup yang membara di tubuhnya menjadi tenang, Su Fang merasa seolah-olah dia telah terlahir kembali. Lapisan kotoran hitam menumpuk di tubuhnya, dan itu sangat bau. Dia buru-buru mendesak api matahari misterius untuk keluar dari tubuhnya dan membakar kotoran di permukaan kulitnya. Menghitung dengan jarinya, dia membutuhkan waktu total setengah bulan untuk memurnikan sepersepuluh darah dausu. Hanya dalam waktu setengah bulan, Su Fang tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi seluruh tubuhnya juga mengalami transformasi yang menakjubkan. Tubuhnya menjadi semakin besar, dan kekuatan hidupnya juga menjadi tak terbatas. Bahkan asal usul jiwanya, Su Fang bisa merasakan bahwa itu menjadi lebih kuat. Ada pun rotan raja darah yang menusuk surga. Su Fang mengangkat lengan kanannya, dan seluruh lengannya langsung berubah menjadi tanaman merambat darah yang kental. Dengan suara mendesing, ia menggeliat seperti sambaran petir berwarna darah. Tanaman merambat darah menembus lapisan formasi susunan di dalam gua tempat tinggal Fu Yao dan berubah menjadi benang darah. Itu dengan cepat menembus bagian dalam artefak tanpa halangan apapun. Kemampuan mengerikan raja rotan darah penusuk surga untuk menembus langit dan bumi menjadi semakin mencengangkan. Su Fang memperkirakan meskipun masih belum sekuat tubuh utama rotan raja darah penusuk surga, jaraknya tidak jauh. Dengan rotan raja darah penusuk surga yang begitu kuat, bahkan jika saya menghadapi musuh yang kuat di level Dao Sein, saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika aku benar-benar bisa melahap setetes darah Dao Zu ini, rotan raja darah penusuk surga milikku akan menjadi lebih kuat. Jika saya bertemu dengan tubuh utama lagi, saya tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Jika rotan raja darah penusuk surga menjadi lebih kuat, itu juga berarti kekuatan Su Fang juga akan meningkat. Hal ini membuatnya sangat bahagia, sekaligus menimbulkan rasa percaya diri yang kuat di dalam hatinya. Selain rotan raja darah penusuk surga, aku masih punya gui-gui dan serangga pemakan surga yang bisa makan. Memikirkan tentang kumbang abu-abu yang bisa makan sangat banyak, Su Fang merasakan sakit kepala. Kemudian, dia mengambil kurang dari sepersepuluh sisa darah Dao Zu dan memberikannya kepada gui-gui untuk dimakan. Gui-gui terus-menerus melahap segala jenis darah dan racun, terutama roh Merkurius. Pada saat ini, kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari rotan raja darah penusuk surga. Jika ia melahap lebih banyak darah Dao Zu, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Ada juga serangga pemakan surga yang disebut serangga pemakan surga. Meskipun Su Fang tidak tahu kemampuan kuat apa yang dimilikinya, kemampuannya untuk makan saja sudah sangat mengejutkan. Saat bertarung melawan musuh yang kuat, serangga itu mungkin bisa memakan suan bau tingkat raja sekalipun. Namun, orang itu benar-benar bisa makan terlalu banyak. Akan ada suatu hari di mana ia akan makan hingga ia roboh. Pantas saja guru tidak memeliharanya sendiri. Serangga itu mungkin dapat melahap seluruh gunung hitam barat, namun ia memberikannya kepada saya. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengeluarkan semua jenis benda spiritual, permata, dan sumber daya lain yang telah diatukarkan dengan time raj dan menyapu mereka ke dalam pusaran air kacau yang menyegel kumbang abu-abu. Berderit-berderit-berderit. Ketika kumbang abu-abu melihat sumber daya itu, ia segera berteriak kegirangan dan bergegas melahapnya. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, semua sumber daya yang sebanding dengan seluruh kekayaan sekte kecil dilahap. Bahkan tidak ada setitik pun yang tersisa. Ketika Su Fang melihat ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Gelombang surga ketiga akan segera meletus. Aku ingin tahu harta karun apa yang akan meletus kali ini. Su Fang menyegel sisa darah dausu. Dengan budidayanya saat ini, dia hanya bisa melahap sebanyak ini. Jika dia melahapnya lagi, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya. Tak lama kemudian, gelombang surga ketiga akan meletus. Hati Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Sekitar tiga bulan kemudian, kekosongan kacau tempat gelombang surga melonjak tiba-tiba menjadi sunyi. Tempat di mana gelombang surga meletus juga kembali normal. Namun, dalam keheningan ini, ledakan menakjubkan terjadi. Semua penggarap yang mencari harta karun di gelombang surga semuanya kembali ke altar. Tetap berada dalam kehampaan yang kacau ketika gelombang surga meletus sama saja dengan mendekati kematian. Bahkan para ahli yang menjaga kehampaan yang kacau semuanya mundur ribuan mil jauhnya. Batas di luar pavilion pengamat pasang surut diperkuat oleh tetua pertama dari aulah hukuman. Semua orang sangat gugup dan juga sangat berharap. Gemuruh. Gemuruh. Kekosongan yang kacau dalam jarak ribuan mil tiba-tiba menyusut. Seluruh kekosongan sepertinya telah runtuh. Segera setelah itu, gelombang pasang yang kacau meletus dan melesat puluhan ribu kilometer ke udara. Kekosongan yang kacau bergetar dan menciptakan lapisan gelombang setinggi ratusan mil. Mereka menyebar ke segala arah seperti gelombang yang mengamuk. Kelihatannya sangat menakutkan. Bahkan Dao Sains tidak berani menghadapi gelombang surga yang begitu menakutkan secara langsung. Jika mereka terkena serangan langsung, mereka akan mati di tempat. Banyak petani gemetar. Di hadapan kekuatan surgawi yang menakutkan, semua orang merasa kecil dan tidak berarti. Cahaya ilahi dari Dao Sains berubah seketika. Mereka semua menggunakan kekuatan ilahi untuk memperkuat batas di depan mereka. Gemuruh. Di bawah pengaruh gelombang surga, seluruh pavilion pengamat pasang surut begelombang seperti dedaunan. Batasan itu mulai pecah lapis demi lapis. Gelombang surga yang menyapu dihalangi oleh lapisan pertahanan yang digunakan oleh para orang Suci Dao. Ini berlangsung selama setengah jam sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Gelombang surga yang meletus telah mundur hingga ribuan mil. Kekosongan di sekitarnya masih bergetar hebat. Namun, hal itu tidak lagi menjadi ancaman fatal bagi para penggarap. Di Heaven Today yang meletus, ada pecahan dengan ukuran berbeda. Di antaranya ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Ada mayat ahli ras asing, beberapa kayu dewa, batu berharga, dan beberapa patung tidak lengkap. Di antara harta karun ini, meskipun tidak ada harta tertinggi seperti darah dauzu, jumlahnya banyak. Mereka jauh melampaui dua gelombang surga sebelumnya. Dengan begitu banyak harta, mata semua kultifator menjadi sangat tajam. Mereka dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika gelombang surga meredah, para penggarap di altar bergegas keluar satu persatu dan mulai dengan gila-gilaan merebut harta karun itu. Sufang hendak bergerak ketika dia merasakan seseorang merasakan auranya. Orang itu tidak lain adalah Hulingyi, Yewji, Duan Jiren, dan Tuan Mudapeti Mati Surgawi. Sebelumnya, saya memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya dari kultifator lain. Saya juga memperoleh setetes darah dausu. Ahli Void Dao yang kuat dari lima suku Dewa Agung, alam ilahi Hong Tian, dan alam ilahi Citi yang tidak memperoleh manfaat apapun dari saya. Tentu saja, mereka sangat membenciku dan ingin membunuhku untuk merebut hartaku. Dan Tuan Mudapeti Mati Surgawi. Huff, mereka semua mengira aku adalah seorang kultifator dao yang mendalam dan seekor domba gemuk yang bisa mereka rampas. Jika mereka berani menyerangku saat gelombang surga, aku akan membuat mereka menyesalinya seumur hidup. Dan Tuan Mudapeti Mati Surgawi, saya tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Anda sebelumnya. Kali ini, saya pasti akan memberi Anda pelajaran. Saya saat ini tidak sama dengan sebelum saya datang ke Sisuan. Su Fang mencibir dalam hatinya dan terbang keluar dari altar. Yin Po Tian tiba-tiba mentransmisikan kesadarannya. Su Fang, kamu sudah mendapatkan cukup harta. Mengapa kamu ingin ikut bersenang-senang di gelombang surga ketiga? 3066. Begitu dia melangkah ke wilayah primal chaos, belenggu dan gelombang kejut yang menakutkan menyapu dari segala arah. Su Fang buru-buru mengaktifkan token itu dan melepaskan aura Dewa Pelindung. Baru pada saat itulah belenggu di sekelilingnya melemah secara signifikan. Namun, belenggu itu masih mengejutkan. Meskipun dia bisa terbang dengan tenang, dia tidak bisa berteleportasi. Dia terbang langsung menuju sumber gelombang surgawi primal chaos. Dalam waktu kurang dari setengah jam, suara mendesing gelombang. Gelombang primal chaos Heavenly Tide menyapu kerangka ahli ras asing yang tampak seperti diukir dari batu giyok putih. Aura yang dipancarkannya secara mengejutkan berada di puncak alam suci-suci. Keberuntunganku memang lumayan. Su Fang sangat terkejut menemukan kekayaan sebesar itu tepat setelah memasuki gelombang surgawi primal chaos. Kerangka ahli ras asing tidak hanya mengandung esensi kehidupan, tetapi juga terdapat tanda surgawi yang terbentuk secara alami di dalam dan di luar kerangka, yang berisi misteri dao besar yang tak terbatas. Selain itu, semakin kuat bentuk kehidupan ras asing, tanda surgawi akan semakin kompleks dan mendalam. Pembudidaya manusia akan dapat memperoleh manfaat yang mengejutkan dari pemahaman dan budidaya. Kerangka orang suci-suci ras asing ini juga merupakan harta berharga, sebanding dengan suan bau tingkat raja biasa. Wuz! Sufang hendak terbang dan mengumpulkan kerangka ahli ras asing itu ketika tiga ahli void dao menyerbu dari kanan. Sufang! Mereka bertiga awalnya terlihat tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan harta karun itu. Namun, ketika mereka melihat Sufang, mereka bertiga berhenti di saat yang bersamaan. Karena Sufang melihat harta karun ini pertama kali, maka itu milikmu. Aku akan mundur. Seorang ahli dari domen ilahi mendalam utara menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada Sufang, lalu terbang ke kedalaman gelombang surgawi primal chaos. Aku berhutang budi padamu atas kesepakatan dengan Fata Morgana tadi. Jika aku bertarung denganmu demi harta karun itu sekarang, bukankah aku lebih buruk dari babi atau anjing? Sufang, harta karun itu milikmu. Pakar void dao lainnya juga menangkupkan tinjunya ke arah Sufang, lalu pergi dengan malu. Sufang, aku tidak bisa menang melawanmu. Aku akan memberikannya padamu. Pakar void dao terakhir bahkan lebih lugas. Dia menyeringai pada Sufang dan melambaikan tangannya dengan gagah berani. Kerangka itu terbang menuju Sufang. Terima kasih banyak. Sufang sama sekali tidak terkejut. Dia menyapu gelombang kekuatan ilahi dan hendak mengumpulkan mayat ahli ras asing. Ledakan. Sedikit yang mereka ketahui. Cincin baja putih tiba-tiba muncul dan melepaskan kekuatan ilahi terdistorsi yang menyelimuti mayat Dao Sein. Tak lama kemudian, cincin baja dan mayat itu menghilang tanpa bekas. Lebih dari sepuluh siluet tiba di aliran udara yang kacau. Mereka tidak lain adalah Hu Lingyi, Hu Chong, dan para penggarap suku Hu lainnya. Hu Lingyi, kamu berani mencuri hartaku. Mata Sufang langsung membeku. Ketika ahli void Dao yang memberikan harta itu kepada Sufang melihat ini, dia segera pergi, takut dia akan mendapat masalah. Aku telah mengawasimu selama ini. Aku tidak hanya ingin mencuri hartamu, tapi aku juga ingin mencuri semua hartamu, serta semua fatamorgana waktu milikmu. Apakah kamu akan menyerahkannya sendiri, atau kamu ingin aku menekanmu dan mencari jiwamu? Hu Lingyi memandang Sufang dengan sikap menghina. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dan aura seorang penguasa muncul secara spontan. Hu Chong juga mencibir dan berkata, sekelompok idiot itu hanya tahu cara menatap harta karun di tengah gelombang surgawi yang kacau. Mereka benar-benar lupa bahwa kamu, Sufang, adalah gunung harta karun saat ini. Kualifikasi apa yang dimiliki semut alam mendalam Dao untuk mendapatkan begitu banyak keberuntungan? Pakar Dao Sein Klan saya memintanya, dan Anda benar-benar berani mengancamnya. Anda sedang mendekati kematian. Semua rejeki yang kamu peroleh hanyalah untuk membantu kami, orang-orang Hu. Kenapa kamu tidak menyerah sekarang? Hu Lingyi berteriak dengan dominan dan mengulurkan tangan untuk meraih Sufang. Pikirannya berubah menjadi kekuatan ilahi tertinggi yang dapat mendominasi langit dan bumi, dan menekan Sufang. Pisau pemotong jiwa penjara darah. Sufang mengaktifkan tubuh Dharma Iblis darahnya dan memadatkan pikirannya dengan aura dan kemauan membunuh. Cahaya pedang berwarna merah darah langsung menyapu dan bertabrakan dengan kekuatan ilahi Hu Lingyi. Ledakan, 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 Sufang terkena dampak tabrakan tersebut hingga dia terhuyung, jelas-jelas jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia sengaja menekan budidayanya ke alam mendalam dao atas saat ini. Serangan yang dia lakukan secara alami sulit untuk ditandingi Hu Lingyi, pembangkit tenaga listrik puncak alam dao void atas. Hu Lingyi mencibir dengan nada meremehkan, untuk bisa bersaing dengan kursi ini dengan budidaya dao mendalam, kamu memang agak tidak sederhana. Namun, kamu masih tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sufang merasakan ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang bergegas ke sini dan tidak ingin terlibat dengan orang-orang Hu. Mendorong sayap tawonnya ke Swan Bao, dia menyingkirkan aliran udara yang kacau dan dengan cepat terbang menjauh. Mengapa kamu perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk menangkap bocah ini? Hu Lingyi baru saja hendak mengejarnya. Hu Chong sangat ingin memberikan pelayanan yang baik. Sosoknya bersinar, dan dia benar-benar bergegas menuju Sufang. Karena terbelenggu oleh aliran udara yang kacau di area di mana gelombang surgawi meletus, sulit untuk berteleportasi, dan sulit untuk mengeksekusi kemampuan surgawi yang hebat dari jarak jauh. Terlebih lagi, orang-orang Hu bermaksud untuk menangkap Sufang hidup-hidup, jadi Hu Chong bermaksud untuk langsung mendekatinya dan menekannya. Teknik gerakan Hu Chong sangat mengejutkan. Dia mengambil tiga langkah berturut-turut dan dengan cepat mengejar Sufang yang berjarak kurang dari 300 meter darinya. Serahkan hartamu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Hu Chong meraung puas saat dia mendesak segel giok kekaisarannya ke Suan Bao dengan tujuan untuk menekan Sufang. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu karena telah menghancurkan anak Daolort Realem Dao milik orang Hu. Namun, karena kamu sangat tidak sabar untuk mati, maka jangan salahkan aku, Sufang. Sufang tertawa dingin dengan nada meremehkan, lalu dia melambaikan tangannya untuk menyapu Blutfin. Hu Chong tidak memiliki kesadaran untuk bereaksi sama sekali, dan itu langsung mengikatnya dengan rat. Kekuatan segel giok kekaisaran Hu Chong terhadap Suan Bao dan pertahanannya tidak mampu menghalangi tanaman anggur darah sedikitpun, dan helayan darah dengan cepat menembus tubuhnya. Merasa pohon anggur darah Skypercher melahapnya dengan liar, dan dalam waktu singkat tiga tarikan napas, Hu Chong telah berubah menjadi mayat kering. Orang Hu harus mendapatkan anak Dao Alam mendalam Dao lagi. Jika kamu mendekati kematian, maka orang Hu harus mendapatkan anak Dao Alam Dao Voit lagi. Sufang mengejek ketika dia melihat ke arah Hu Lingyi yang menyerbu, dan kemudian sayap di punggungnya berkedip dengan cepat saat dia melintas ke dalam aliran udara yang kacau. Sufang, kamu membunuh anak Dao Orang Huku. Orang Hu pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat dagingmu. Hu Lingyi berteriak marah dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Bang! Sufang belum melarikan diri jauh ketika cahaya berdarah yang mengungkapkan aura yang sangat jahat bergemuruh saat turun dan menyelimuti dirinya di dalamnya. Cahaya berdarah itu dengan cepat berubah menjadi gambaran peti mati, dan itu menyegel tubuh Sufang dan bahkan menyegel vitalitasnya. Tuan Muda Peti Mati Surgawi Sufang menggertakan giginya. Tuan Muda Peti Mati Surgawi, saya tidak mencari Anda, tetapi Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya. Anda mendekati kematian. Benar saja, Tuan Muda Peti Mati Surgawi yang telah mengubah penampilannya muncul 3.000 meter jauhnya. Suara mendesing gelombang. Sosok lain keluar dari aliran udara yang kacau dan meraum marah ke arah Sufang. Sufang, kembalikan darah dausu kursi ini. Ternyata itu adalah anak daorealem daovoid dari klan Ye, Ye Wuji. Jelas sekali, dia sudah lama memperhatikan Sufang. Ye Wuji, setiap orang yang melihat harta karun Sufang memiliki bagiannya. Bagaimana kamu bisa mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Seorang pria muda melompat keluar dan menghalangi Ye Wuji. Dia adalah ahli puncak alam daovoid dari alam ilahi Hong Tian, Duan Jiren. Duan Jiren, karena setiap orang yang melihat harta karun Sufang mendapat bagian, maka kursi ini tentu saja harus mendapat bagian juga. Tawa yang mendominasi terdengar, dan Feng Zhou dari alam ilahi Hong Tian muncul. Wus! Segera setelah itu, klan Li, klan Meng, dan ahli alam daovoid lainnya dari lima klan dewa alam mendalam tengah, alam ilahi Hong Tian, dan alam ilahi Hong Tian datang dari segala arah dan mengepung Sufang. Sepertinya aku telah menjadi sepotong daging yang menarik untuk diperebutkan oleh para ahli ini. Sufang mencibir dengan jijik, dan niat membunuh yang kuat melonjak di dalam hatinya. Hu Lingyi terbang dan berteriak dengan dominan, karena semua orang menginginkan harta Sufang, mengapa kita tidak membaginya secara merata. Setiap orang akan mendapat bagian dari hayalan waktu dalam ingatannya. Bagaimana menurut kalian semua? Orang Hu punya banyak sekali orang, jadi tentu saja kamu akan mendapatkan harta paling banyak. Hu Lingyi, kamu punya ide bagus. Sufang adalah kursi ini, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Tuan muda peti mati surgawi mencibir dengan jijik dan mengaktifkan peti mati darah di sampingnya. Kekuatan penyegelan jahat meledak, dan Sufang serta proyeksi peti mati di sekelilingnya terbang menuju Tuan muda peti mati surgawi. Kursi ini tidak menginginkan harta karun Sufang, tetapi darah dausu yang dimiliki kursi ini. Aku tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Tinggalkan dia di sini. Ye Wu Ji mengaktifkan pedang kayu persik, dan pedang ki meledak. Duan Jiren merasakan bahwa pedang ki mengandung kekuatan untuk melahap jiwa, dan tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Sufang terbelenggu oleh proyeksi peti darah Tuan muda peti mati surgawi. Ketika pedang ki Ye Wu Ji hendak membunuhnya, aura ahli alam Dao Void menyembur keluar dari tubuhnya. Selain itu, itu adalah aura menakutkan yang sepuluh kali lebih luas daripada aura ahli alam Dao Void biasa. Itu mengandung energi primordial, dan langsung menghancurkan belenggu peti darah di sekitarnya, membentuk penghalang pertahanan di sekelilingnya. Membelanjakan. Pedang ki Ye Wu Ji bertabrakan dengan penghalang. Penghalang itu bergetar hebat, tapi tidak pecah. Segera, Sufang menggunakan roda surgawi tanpa bentuk, dan roda pembantaian surgawi yang digunakan oleh badan Dharma Iblis Darah diluncurkan. Duan Jiren adalah orang yang paling dekat dengan Sufang, dan tentu saja orang pertama yang terkena roda pembantaian surgawi. Dia dikirim terbang, dan tubuh fisiknya hancur. Hati Dao-nya juga hampir hancur oleh keinginan pembantaian yang dahsyat. Alam kekosongan Dao, Anda benar-benar maju ke alam Dao Void. Duan Jiren hampir mengeluarkan seteguk darah, dan menatap Sufang dengan tidak percaya sambil berteriak. Merasa, Hu Lingyi dan yang lainnya tercengang. Para penggarap orang-orang Hu dari alam mendalam Dao bahkan menghirup udara dingin. Berapa tahun telah berlalu sejak upacara seleksi Jiuxuan Heaven, Sufang sebenarnya maju dari seorang kultifator Dao Master menjadi ahli alam Dao Void. Bakat mengejutkan macam apa ini? Di masa lalu, mereka semua berpikir bahwa budidayanya berada di alam mendalam Dao Atas, dan dia mengandalkan akumulasi sumber daya. Melihatnya sekarang, itu langsung hanya lelucon. Selain itu, Sufang, dengan budidaya ahli alam Dao Void, dapat melukai para Duan Jiren, ahli puncak alam Dao Void. Terlihat betapa mengejutkannya kekuatannya. Kamu ingin mengambil kembali darah Dao Su? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengambilnya. Sufang memandang Ye Wu Ji dan mencibir dengan jijik. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan pada saat yang sama, meninju ke udara. Dong! Suara gemuruh seperti genderang surgawi datang dari tubuh Sufang. Aliran udara yang deras dalam area puluhan mil segera terguncang, dan memicu gelombang demi gelombang. Engah gelombang. Ye Wu Ji bagaikan kain lap yang tersapu angin kencang. Tubuhnya tersapu bersama dengan pedang terbangnya, dan dia memuntahkan beberapa suap darah. Dagingnya hancur parah, dan istana Dao miliknya hampir hancur oleh suara jalan surgawi. Dia mengalami luka parah. Harta karunku, setiap orang yang melihatnya mendapat bagiannya. Sufang memandang Feng Zhou, dan mencibir. 3067 Suara mendesing gelombang. 10 ribu pikiran menyatu menjadi aura yang keluar dari istana Dao Feng Zhou. Ia dengan cepat mengatur dirinya sendiri dan berubah menjadi rune ilusi sepanjang seribu kaki yang menekan Sufang. Jadi, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Huh, bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, seorang kultifator alam Dao Void bawah masih merupakan keberadaan seperti semut di hadapanku. Kamu berani membunuh muridku, orang-orang Hu. Satu-satunya akibat adalah kematian. Niat membunuh Hu Lingyi sangat tajam dan ganas. Dia meraih pedang suan emas yang mengeluarkan cahaya pedang emas. Itu dipenuhi dengan niat pedang suci dan mendominasi yang mengalir menuju Sufang. Tidak tahu malu. Dua ahli di alam puncak Dao Void, yang bahkan memiliki kekuatan untuk melawan ahli Dao Xen, menyerang Sufang pada saat yang bersamaan. Sungguh sangat tidak tahu malu. Segel 10 Arah Tuanku. Sufang menampilkan segel 10 Arah Tuanku. Kekuatan ilahi dari segel 10 Arah bertabrakan dengan serangan Hu Lingyi dan Feng Shou. Kekuatan besar dari segel 10 Arah Tuanku sepenuhnya menekan serangan Hu Lingyi dan Feng Shou dalam hal kemauan, irama Dao, dan aspek lainnya. Itu menghancurkan mereka menjadi beberapa bagian. Seorang kultifator alam Dao Void bawah dapat melakukan kemampuan ilahi yang begitu kuat. Feng Shou dan Hu Lingyi terlempar karena gempa susulan. Para penggarap lain di sekitar mereka juga terpengaruh dan mundur satu demi satu. Banyak kultifator terkejut di dalam hati mereka. Siapakah di antara para penggarap yang hadir yang bukan sosok yang kuat? Hu Lingyi, Feng Shou, Ye Wu Ji, dan Duan Jiren adalah tokoh teratas di pasukan mereka masing-masing. Mereka pasti akan menjadi ahli tak tertandingi yang akan menjadi Dao Science di masa depan. Su Fang, seorang kultifator alam Dao Void bawah, bertarung melawan dua dari mereka di level yang sama dengan mereka dan bahkan melampaui mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan pemandangan ini? Orang yang paling terkejut adalah Tuan Mudapeti Mati Surgawi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum Su Fang memasuki wilayah ilahi mendalam barat, Peti Mati Surgawi Tuan Muda dapat dengan mudah membelenggus Su Fang dan memaksa Su Fang melarikan diri ke parit langit. Sudah berapa tahun? Kekuatan Su Fang saat ini sepenuhnya berada di atas Peti Mati Tuan Muda Surgawi, yang membuatnya gemetar ketakutan. Wah gelombang! Di tengah kekacauan aliran udara akibat tabrakan, sayap tawon Su Fang mengepak dengan cepat di belakangnya. Sosoknya muncul, menggambar busur yang indah saat dia menerkam ke arah Peti Mati Tuan Muda Tian. Hu Lingyi, Feng Zhou, dan yang lainnya hanya berniat merebut harta karun Su Fang, namun Tuan Muda Peti Mati Surgawi telah merebut laba-laba keberuntungan miliknya. Selain itu, Peti Mati Surgawi Tuan Muda jelas lebih lemah dibandingkan para ahli alam puncak Dao Void lainnya. Su Fang tentu saja ingin menjadikannya contoh dan mengambil kembali laba-laba bergerak terlebih dahulu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Penyegel! Tuan Muda Tian Kofin mengertakan giginya, dan cahaya merah menyala dari gelabelannya berubah menjadi Peti Mati Merah. Peti Mati Darah menghadap Su Fang yang sedang menyerangnya. Tutup Peti Mati tiba-tiba terbuka dan cahaya darah jahat meledak menyelimuti Su Fang dalam sekejap. Peti Mati Darah Tuan Muda Celestial Kofin adalah tubuh dharmanya. Ada total enam Peti Darah masing-masing dengan kemampuan berbeda. Mereka bisa menyegel nyawa musuh, istana Tao, kekuatan supernatural, dan bahkan takdir. Peti Mati Darah Peti Mati Surgawi Tuan Muda sedang mengaktifkan Peti Mati Darah ini, dan kemampuannya adalah untuk menyegel jiwa. Cahaya darah di sekitar Su Fang dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya, berubah menjadi bayangan Peti Darah di sekitar Hati Taonya. Itu akan menyegel Hati Tao, asal-usul, dan jiwanya. Desir. 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 Hati Tao Fajra Tujuh Warna Su Fang tiba-tiba mengeluarkan cahaya pelangi yang dingin dan menyelaukan, menghancurkan bayangan Peti Darah. Hati Tao Fajra Tujuh Warna yang telah bergabung dengan sum-sum giyok tulang es berada di urutan kedua setelah Hati Tao Abadi yang legendaris. Bagaimana Peti Mati itu bisa disegel oleh Peti Mati Darah Tuan Muda Surgawi? Jika Su Fang bergabung dengan Hati Bunga Es, dia mungkin bisa mengembangkan Hati Tao Abadi yang legendaris, yang akan lebih menakjubkan lagi. Retak, retak, retak gelombang. Retakan segera muncul di Peti Mati Darah Peti Mati Surgawi Tuan Muda. Hati Tao orang ini menjadi sangat menakutkan. Peti Mati Surgawi Tuan Muda memandang Su Fang dengan mata penuh ketakutan, dan semangat juangnya langsung hilang. Dia segera menyingkirkan Peti Mati Darah, dan pada saat yang sama, sebuah ilusi Suan Guang keluar dari matanya. Dalam sekejap, aura kemalangan dan pembusukan menyapu Su Fang. Laba-laba keberuntungan. Peti Mati Surgawi Tuan Muda menggunakan Laba-laba keberuntungan untuk melawanku. Bagaimana mungkin Su Fang tidak merasakan aura Laba-laba keberuntungan? Dia tidak mengira Tuan Muda Peti Mati Surgawi akan menggunakan Laba-laba keberuntungan untuk melawannya. Dia akan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi untuk mengendalikan Laba-laba keberuntungan melalui batasan yang ditanamkan pada nasibnya. Su Fang menemukan bahwa aura Laba-laba keberuntungan jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Aura Laba-laba keberuntungan langsung menyelimuti Su Fang. Sambil berpikir, Su Fang segera mengaktifkan tubuh mantra nasib ungu miliknya dan menggunakan roda Surgawi tak berbentuk. Roda cahaya ungu muncul dari tubuhnya, melihat peti mati Surgawi Tuan Muda, dia telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri tanpa jejak. Aku akan meninggalkan Laba-laba keberuntungan bersamamu untuk saat ini. Saat kamu membantuku tumbuh lebih kuat, aku akan pergi dan mengambilnya. Melihat ke arah Tuan Muda Celestial Coffin melarikan diri, bibir Su Fang membentuk senyuman dingin. Ternyata, dia menyadari bahwa Laba-laba keberuntungan telah meningkat pesat dalam waktu singkat, jadi dia menyerah begitu saja pada gagasan untuk mengambil kembali Laba-laba keberuntungan dan meninggalkannya pada Tuan Muda Peti Mati Surgawi. Biarkan Tuan Muda Peti Mati Surgawi mengangkatnya terlebih dahulu, dan ketika sudah digemukkan, tidak hanya Laba-laba keberuntungan, tetapi juga Kepala Peti Mati Tuan Muda Surgawi. Su Fang meninggalkan batasan pada nasib Laba-laba keberuntungan yang dibentuk oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia Surgawi. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah mendapatkan kembali kendalinya, dan dia tidak takut hal itu akan mengkhianatinya. Mengabaikan Peti Mati Surgawi Tuan Muda, Cahaya Ilahi Su Fang menyapu Huling Yi, Feng Zhou, Ye Wu Ji dan yang lainnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa di antara kalian yang masih ingin mengambil hartaku? Banyak petani yang ragu-ragu dan takut. Pada saat ini, gelombang surga meledak lagi, dan aliran udara yang kacau melonjak ke langit menyapu lebih banyak harta karun. Mari kita ambil harta karun di gelombang surga dulu, dan aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Huling Yi mendengus dingin, dan membawa banyak petani hu pergi dengan rasa malu. Semua orang tahu bahwa Huling Yi sedang mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Kekuatan Su Fang begitu luar biasa sehingga Huling Yi tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi mengambil harta Su Fang dan Taim Raj. Mengapa mereka tetap di sini dan tidak pergi sekarang? Begitu Huling Yi pergi, Ye Wu Ji, Feng Zhou, Duan Jiren dan yang lainnya juga membawa bawahan mereka pergi dengan malu. Kamu ingin mengambil harta Su Fang? Bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Su Fang menunjukkan senyuman dingin dan mendominasi. Dia selalu menjadi tipe orang yang akan membalas dua pukulan ketika seseorang memukulnya. Orang-orang ini datang dengan sangat agresif untuk mengambil hartanya, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Dia segera mengaktifkan sayap tawonnya dan mengikuti para penggarap lima suku dewa besar, alam ilahi Hong Tian, dan Chi Tian. Letusan Heaven Tide ketiga tidak hanya menghasilkan lebih banyak harta karun daripada yang pertama, tetapi juga tidak kekurangan harta karun yang kuat. Bahkan ada banyak harta karun tingkat raja. Hampir setiap satu dari seratus ribu pembudidaya telah memperoleh sesuatu, dan beberapa dari mereka yang lebih beruntung bahkan telah memperoleh harta karun tingkat raja. Terlebih lagi, itu semua adalah harta karun tiada taraf yang jarang terlihat di dunia manusia. Suara mendesing gelombang. Arus gelombang surga menyapu batang besi berkarat dan terbang menuju selusin penggarap alam ilahi Chi Tian. Batang besi itu jelas merupakan suan bau dari ahli ras asing. Ia telah terkubur di dunia ras asing entah untuk berapa lama, dan permukaannya telah terkorosi, namun auranya sangat mengejutkan. Itu sebenarnya adalah suan bau tingkat raja. Para penggarap alam ilahi Chi Tian terkejut sekaligus gembira. Mereka dengan panik bergegas maju, dan banyak penggarap dari vaksil lain mencoba merebutnya dari mereka, tetapi mereka semua berhasil ditolak. Surga benar-benar membantu Duan Jiren bisa mendapatkan harta karun yang begitu kuat dengan begitu santai. Duan Jiren membungkus suan bau di tangannya dan tersenyum lebar. Sedikit yang dia tahu gelombang. Seekor kumbang abu-abu telah merangkak ke batang besi dan dengan ganas menggerogotinya. Ketika Duan Jiren hendak menyedot batang besi itu ke telapak tangannya, dia menyadari bahwa lebih dari sepertiga batang besi itu telah digerogoti. Apa-apaan ini? Duan Jiren terkejut sekaligus marah. Suan bau jelas telah dihancurkan. Karena marah, Duan Jiren melepaskan ledakan kekuatan ilahi dari tubuhnya dan mengirim kumbang abu-abu itu terbang. Yang mengejutkannya, kumbang abu-abu yang tidak mencolok itu mengepakkan sayapnya dan terbang seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah dikirim terbang beberapa meter jauhnya. Para penggarap alam ilahi Citian semuanya tercengang. Kumbang itu pasti makhluk asing yang muncul dari gelombang kekacauan. Ia bahkan bisa menelan suan bau tingkat raja, jadi ia pasti makhluk yang sangat kuat. Nilainya pasti lebih tinggi daripada suan bau tingkat raja. Tangkaplah. Duan Jiren sadar dan memerintahkan semua orang untuk menangkap kumbang abu-abu itu. Namun, kumbang abu-abu telah terbang ke dalam kekacauan dan auranya sangat redup. Bagaimana mungkin mereka menemukannya? Puluhan mil jauhnya, Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Bas gelombang. Kumbang abu-abu terbang di depannya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Aku tidak akan merampas harta apapun bersamamu. Aku akan menggunakan hartamu untuk memberi makan kumbangku. Kilatan ganas muncul di mata Sufang saat dia tersenyum puas. Kumbang penelan surga yang rakus telah mengorbankan banyak nyawa. Wajar saja dia senang bisa memakan harta orang lain. Dia terus terbang ke depan. Setengah jam kemudian, Sufang telah menemukan sesuatu yang baik untuk kumbang abu-abu itu. Lebih dari 100 orang Hu dan kultifator klan Ye telah bergabung untuk merebut batu setinggi 30 meter. Batuan itu gelap dan suram. Itu memancarkan cahaya suram dan kekuatan memutar yang aneh. Itu juga secara samar-samar memancarkan sedikit energi primordial. Yang lebih aneh lagi adalah batu itu tidak dapat disimpan di dalam tubuh seseorang atau di ruang Suan Bao. Tidak peduli apakah itu para penggarap klan Hu atau para penggarap klan Ye, meskipun mereka tidak mengetahui asal-muasal batu ini, mereka jelas menyadari bahwa batu ini benar-benar merupakan harta yang berharga, dan bahkan sampai sejauh itu. Bahkan lebih mengejutkan daripada harta karun gelap tingkat raja biasa. Mereka tidak mungkin membawa batu sebesar itu. Para penggarap klan Hu dan Ye segera pergi mencari Hulingyi dan Ye Wuji. Pasir penelan surga. Bukan, itu bukan pasir penelan surga biasa. Itu adalah batu penelan surga yang terbentuk dari pasir penelan surga yang sangat murni. Hulingyi dan Ye Wuji layak menjadi dao Voit Realem Dawis dari klan Hu dan Ye. Mereka dapat mengetahui asal-muasal batu tersebut secara sekilas. Pasir Heaven Swalloware adalah bahan penting untuk memurnikan suan bau tingkat raja. Sejumlah kecil pasir Heaven Swalloware dapat meningkatkan kualitas suan bau beberapa kali lipat. Batu penelan surga yang terbentuk dari pasir penelan surga yang begitu murni jelas merupakan harta karun tiada taraf yang melampaui suan bau kelas raja. Itu bahkan lebih berharga dari darah dausu. Kedua penganut tau itu memandangi batu penelan langit dengan mata yang sangat sehat dan sehat. Tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari dalam batu penelan langit seolah-olah ada sarang semut yang bersembunyi di dalamnya dengan ganas melahap batu penelan langit. Apakah ada monster di dalam batu penelan langit? 3068 Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari setengah jam kekuatan suci terdistorsi yang dipancarkan oleh batu surgawi dengan cepat melemah dan cahaya hitam gelap yang dilepaskannya juga dengan cepat mereduk. Pada akhirnya, batu surgawi itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan puing. Seekor kumbang abu-abu sepanjang satu kaki terbang keluar dari puing-puing. Hulingi dan Yewuji sudah bersiap. Hulingi mengaktifkan cincin baja suanbo yang mengeluarkan kekuatan suci yang terdistorsi dan langsung menyelimuti kumbang abu-abu itu. Yewuji mengaktifkan jimat rune yang mengeluarkan kekuatan penyegelan dan hendak menyegel kumbang abu-abu itu. Mereka tentu saja patah hati karena batu surgawi itu ditelan oleh kumbang abu-abu. Namun, kumbang abu-abu ini bahkan bisa menelan batu surgawi, jadi dia pasti monster yang sangat kuat. Jika mereka menangkapnya, nilainya pasti lebih tinggi dari batu surgawi. Bagaimana mungkin keduanya tidak bersemangat? Siapa yang tahu gelombang? Mencicit. Mencicit. Kumbang abu-abu membuka mulutnya dan menggigitnya, merobek lubang besar di belenggu cincin baja suanbo dan segel yang dilepaskan oleh jimat rune. Lalu, itu muncul. Yang lebih menyebalkan adalah setelah kumbang abu-abu itu melarikan diri, ia benar-benar terbang mengelilingi Huling Ye dan Ye Wu Ji sebelum terbang dengan tenang. Para ahli klan Hu dan Ye di sekitarnya menyerang satu demi satu, tetapi mereka tidak dapat menghentikan kumbang abu-abu itu, apalagi melukainya. Huling Ye dan Ye Wu Ji mengertakkan gigi karena marah. Mereka dengan gila-gilaan mengejar kumbang abu-abu itu ke arah pelariannya. Batu surgawi yang mereka peroleh dengan susah payah dimakan oleh kumbang abu-abu yang tidak diketahui asalnya. Kumbang abu-abu bahkan menggoda mereka seperti ini. Bagaimana mungkin kedua ahli di puncak alam Void Dao ini tidak marah. Namun, kumbang abu-abu tidak hanya memiliki kemampuan menelan yang luar biasa, tetapi juga aliran udara yang kacau tidak dapat membelenggunya sama sekali. Itu menghilang dalam sekejap mata. Huling Ye dan Ye Wu Ji harus menyerah. Sayang sekali, batu itu pasti merupakan harta yang berharga, tetapi telah dimakan oleh serangga penelan surga yang hilang ini. Kumbang abu-abu itu adalah kumbang pemakan surgawi milik Su Fang. Kesadarannya berada di dalam tubuh serangga pemakan surgawi. Dia bisa dengan jelas merasakan pemandangan serangga pemakan surgawi yang melahap batu surgawi. Melihat batu surgawi telah dimakan oleh serangga pemakan surgawi, Su Fang merasa sangat menyesal. Dia tidak punya pilihan lain. Orang-orang Hul dan Klan Ye memiliki begitu banyak ahli. Selain itu, batu surgawi tidak dapat disimpan di ruang internalnya atau ruang internal Suan Bao. Tidak peduli seberapa yakinnya dia dengan kekuatannya sendiri, peluang untuk merebut batu surgawi dari tangan para ahli itu sangat kecil. Dia merasakan serangga pemakan surgawi yang telah memasuki istana Dao. Su Fang menemukan bahwa aura serangga pemakan surgawi menjadi lebih mengejutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas, dan tubuhnya jelas telah berubah. Ada lebih banyak bintik hitam pada cangkang abu-abunya. Ia tidak lagi tampak seperti kumbang abu-abu, melainkan kumbang tutul. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika serangga pemakan surga terus melahapnya. Hati Su Fang dipenuhi rasa ingin tahu. Di saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi. Setelah itu, Su Fang terus mengendalikan serangga pemakan surgawi untuk melahap semua jenis harta karun secara sembarangan. Sebagian besar darinya adalah harta karun yang diperoleh oleh lima klan dewa besar di wilayah ilahi mendalam pusat, wilayah ilahi Citian, dan para penggarap wilayah ilahi Hong Tian. Ada beberapa kali serangga pemakan surgawi memasuki ruang internal harta karun dan tersedot ke dalam istana Dao. Serangga pemakan surgawi tidak hanya melahap harta karun itu, tetapi mereka juga melahap harta dan sumber daya para pembudidaya itu sendiri. Pada akhirnya, mereka bergegas keluar segera, hampir setiap pembudidaya yang datang untuk mengambil harta karun mengetahui bahwa ada serangga aneh di gelombang surgawi yang berspesialisasi dalam melahap harta karun. Selain itu, ia secara khusus melahap harta karun dari lima klan dewa besar, wilayah ilahi Citian, dan para penggarap wilayah ilahi Hong Tian. Para penggarap kekuatan ini sangat tidak beruntung. Masing-masing dari mereka berada dalam keadaan panik. Mereka terus-menerus waspada terhadap serangga aneh itu. Bahkan ketika mereka melihat harta karun, mereka tidak berani merebutnya secara langsung. Untungnya, serangga aneh itu tidak membahayakan manusia. Jika tidak, kekuatan-kekuatan ini akan menderita kerugian yang lebih besar lagi. Setelah melahap harta yang tak terhitung jumlahnya, serangga pemakan surgawi mengalami transformasi mengejutkan lainnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hitam legam dan bersinar dengan kilau yang menakutkan. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mencengangkan. Saat Sufang sedang mencari target berikutnya, tiba-tiba terjadi keributan di Istana Dao. Ketika kesadarannya memasuki Istana Dao, Sufang terkejut. Ternyata, serangga pemakan surgawi mulai memuntahkan benda-benda seperti sutra saat ia melahap harta karun dalam jumlah besar. Berbeda dengan sutra yang diludahkan sebelumnya, sutra yang dimuntahkan kali ini adalah warna kekacauan. Tidak hanya sangat kuat, namun juga mengandung kiprimordial murni. Jadi serangga pemakan surgawi memakan harta karun dan memuntahkan harta juga. Sufang memandangi sutra itu dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sisuan Dao Zu akan memberinya harta yang begitu menakjubkan. Meski sutranya tidak banyak, hanya seukuran buah kenari, panjangnya seribu meter. Terlebih lagi, sutranya sangat kuat. Sufang menggunakan segala macam metode tetapi tidak dapat mematahkannya. Sufang memikirkan rantai pengikat dewa kekacauan prima yang membelenggu penguasa suci si Esu. Sutra ini sangat mirip dengan bahan yang digunakan untuk menyempurnakan rantai pengikat dewa primal chaos. Dia mencoba menggunakan kiprimordialnya untuk menyatu dengan sutra. Segera, sutra itu meleleh dan menyatu dengan kiprimordialnya, menyebabkan kiprimordialnya melonjak dan menjadi lebih berat. Sufang akhirnya mengerti mengapa si Suandauzu menyerahkan serangga pemakan surgawi kepadanya. Tujuannya adalah menggunakan kemampuan serangga pemakan surgawi untuk memuntahkan kiprimordial untuk membantu Sufang meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tuanku ini sangat baik padaku. Sufang memahami maksud si Suandauzu dan merasakan gelombang rasa terima kasih. Selanjutnya, Sufang melepaskan serangga pemakan surgawi dan menyuruhnya mencari harta karun sementara dia fokus untuk menyatu dengan sutra. Pada saat yang sama, Sufang juga mencoba memadukan kiprimordial dan sehelai sutra dengan tanaman anggur raja darah penusuk surga. Dengan cara ini, kemampuan penetrasi dan melahap heaven piercing blood king fin akan menjadi lebih menakjubkan. Saat kiprimordial murni dalam sutra terus menyatu, kiprimordial di istana Dao Sufang menjadi lebih murni dan lebih berat dari sebelumnya. Tiba-tiba, gelombang kekacauan menjadi tenang. Gelombang pasang dengan cepat surut dan arus kacau di sekitarnya juga menjadi lebih tenang. Mungkinkah gelombang kekacauan telah berakhir? Sufang terkejut melihat tempat di mana gelombang kekacauan meletus. Sepertinya semuanya belum berakhir. Ketenangan di sekitarnya sepertinya mengandung sesuatu yang tidak biasa. Sufang menggunakan mata masa depan. Mata vertikal tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Ketiga mata itu berkedip-kedip dengan cahaya yang tak terduga. Dia telah merencanakan untuk menggunakan Eye of Future untuk memprediksi masa depan dan melihat perubahan apa yang akan terjadi dalam gelombang kekacauan. Tanpa diduga, sebelum mata vertikal di antara alis Sufang dapat membentuk gambar, Suangguang tiba-tiba pecah dan darah merembes keluar dari mata vertikal tersebut. Sufang merasakan sakit yang menusuk di kepalanya dan menangis kesakitan. Mengapa Eye of Future tidak bisa memprediksinya? Mungkinkah jantung Sufang tiba-tiba berdebar kencang? Sesuatu yang bahkan tidak dapat diprediksi oleh mata sejati masa depan adalah secara alami karena budidaya Sufang terlalu rendah. Apa yang akan terjadi pada Chaos Heavenly tidak terlalu mengejutkan, sehingga Future Teruai tidak dapat memprediksi apapun. Harta karun yang akan meletus dari gelombang kekacauan jelas merupakan harta karun yang sangat kuat. Mata Sufang bersinar terang. Dengan kultivasi Sufang dan tubuh Dharma Takdir Sufang saat ini, bagaimana mungkin harta karun itu menjadi biasa jika mata masa depan tidak dapat melihatnya? Astaga! Serangga pemakan surgawi menerobos udara dan mendarat di bahu Sufang. Tampaknya ia juga merasakan sesuatu. Mata kecilnya menatap ke tempat gelombang kekacauan meletus dan tubuhnya sedikit gemetar. Tampaknya ia takut dan bersemangat pada saat bersamaan. Merasakan emosi serangga pemakan surgawi, Sufang menjadi semakin penuh harap. Para pembudidaya lainnya juga merasakan kelainan tersebut dan berhenti mencari harta karun. Mereka semua melihat ke tempat di mana gelombang kekacauan meletus. Setelah selusin napas, aura kacau tiba-tiba meletus dari kekacauan yang baru saja tenang. Berbeda dengan letusan gelombang kekacauan yang diharapkan semua orang, aura kekacauan ini hanya setinggi 100 kaki dan tebalnya kurang dari 10 kaki. Namun, aura kacau ini dipenuhi dengan perubahan tak berujung dan aura yang seolah datang dari keabadian. Terbungkus dalam aura kacau adalah sesuatu yang sepertinya terbuat dari perunggu. Di piring bundar, binatang dewa dan burung dewa terjerat. Mereka mengangkat kepala dan tampak mengaum dan berkicau. Secara keseluruhan, tampak seperti dudukan lampu, tetapi bagian atasnya hilang. Aura harta karun perunggu itu memang mengejutkan. Itu telah melampaui suan bau tingkat raja dan memiliki aura primordial dan aura dao surgawi tertinggi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa disempurnakan oleh pemurni harta karun manapun. Suan bau tingkat tinggi ini telah melampaui pengetahuan Su Fang, tetapi Su Fang merasakan keakraban. Di mana aku pernah melihat harta karun seperti ini sebelumnya. Mengapa auranya begitu familiar? Su Fang bingung. Para penggarap di sekitar gelombang kekacauan tidak mengetahui ketinggian harta karun itu, namun banyak biksu dao di pavilion pengamat gelombang yang mengenalinya dan segera berseru. Itulah suan bau tertinggi. Astaga, memang ada suan bau tertinggi. Itu bukan suan bau tertinggi biasa. Saya pernah melihatnya di pahatan batu kuno suku asing. Itu adalah lampu panjang umur yang legendaris. Dapatkan lampu ini dan Anda bisa memperoleh hidup yang kekal. Sayang sekali hanya tersisa setengahnya. Tidak lengkap. Bahkan jika hanya setengahnya yang tersisa, itu masih merupakan harta karun tertinggi yang melampaui suan bau tingkat raja. Banyak orang suci dao berseru. Suan Zheng tidak bisa mengendalikan dirinya dan mulai bertanya tentang asal-usul perunggu suan bau. Yang disebut suan bau tertinggi adalah harta karun tertinggi yang melampaui tingkat raja. Suan bau tertinggi memiliki nama lain, dan itu adalah harta karun surgawi purba. Itu adalah harta karun yang lahir secara alami dari kekacauan primordial dan lebih unggul dari suan bau manapun yang dimurnikan oleh pemurni harta karun. Karena spiritualitas harta karun surgawi purba yang menakjubkan, jika seorang kultifator secara langsung menyebutnya sebagai harta karun surgawi purba, hal itu mungkin akan membuatnya khawatir dan menyebabkannya segera melarikan diri. Bahkan para ahli dauzu pun tidak akan dapat menemukannya, jadi para kultifator biasanya menyebut harta karun tersebut sebagai suan bau tertinggi. Menurut Suan Zeng, asal usul perunggu suan bau bahkan lebih mengejutkan. Penggarap dan penggarap, bukankah mereka mencari keabadian? Harta karun surgawi primordial sebenarnya adalah lampu panjang umur yang legendaris. Dengan lampu ini, seseorang bisa memperoleh hidup yang kekal. Harta karun menakjubkan macam apa ini? Wuz! 3069 Suan Zeng tiba-tiba berteriak dengan dingin, kalian semua, kembalilah. Jika Daoxain memasuki jangkauan gelombang surga, mereka akan memicu bencana yang tidak dapat diprediksi. Lebih jauh lagi, suan bau tertinggi itu adalah harta karun yang akan anda rasakan jika anda menyebutnya dengan namanya. Saat anda mendekati lampu panjang umur, ia akan segera melarikan diri ke dalam primal chaos. Anda tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Mendengar ini, para orang suci dao dengan marah kembali dan mengirimkan kesadaran ilahi mereka kepada para penggarap di gelombang surgawi primal chaos. Hu Lingyi, kamu harus mendapatkan harta ini bagaimanapun caranya. Jika anda bisa mendapatkannya, anda akan menjadi penguasa rakyat Hu di masa depan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Setelah menerima pesan Hu Po, Hu Lingyi melihat harta karun perunggu itu, matanya berbinar. Kemudian dia menularkan kesadaran ilahinya kepada orang-orang Hu. Semuanya, lakukan yang terbaik untuk membantuku mendapatkan harta karun ini. Bunuh siapapun yang berani menghentikanku. Bunuh siapapun yang berani mundur. Bukan hanya orang-orang Hu, lima suku ilahi dari misteri tengah dan setiap penggarap di domain ilahi lainnya menerima perintah yang sama. Wuss! Harta karun perunggu di Heaven tidak langsung menjadi sepotong daging yang berair di mata semua petani. Aneh, mengapa aura harta karun perunggu itu terasa begitu akrab bagiku, lupakan saja. Apapun alasannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan harta karun itu. Su Fang menatap harta karun perunggu itu, matanya dipenuhi kebingungan. Tiba-tiba, bas dengungan-dengungan. Suara mengejutkan tiba-tiba datang dari Istana Jiuk Suandao. Itu bukan dari rune teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, tapi dari harta karun. Itu adalah lampu minyak perunggu yang dikenal sebagai lentera langit pengikat takdir yang dia peroleh dari Dewa Ilahi Jin Suan. Satu-satunya kegunaan lampu minyak itu adalah untuk merasakan aura takdir. Selama aura pihak lain menyatu ke dalam lampu minyak, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, selama lampu minyak menyala, dia akan dapat merasakan lokasi pihak lain. Selain kemampuan ini, Su Fang tidak menemukan kemampuan lain, dan sulit untuk mengintegrasikannya. Karena itu, Su Fang menyegelnya di dalam Istana Jiuk Suan dan tidak terlalu memperhatikannya. Ia tidak pernah menyangka lampu minyak akan menimbulkan keributan sebesar itu karena kemunculan harta karun perunggu tersebut. Ia gemetar di Istana Tao Jiuk Suan Su Fang dan hendak membuka segel dan terbang keluar dari Istana Tao. Su Fang tiba-tiba mengerti. Yang disebut lentera langit takdir seharusnya menyatu dengan Suan bau perunggu yang meletus dari gelombang surgawi. Yang terakhir adalah pelat lampu dari Fatet Sky Lanteran. Su Fang tidak terkejut dan dengan cepat memasang segel untuk menyegel lampu langit pengikat kehidupan dengan kuat. Aku tidak tahu dari mana Dewa Penguasa Jin Suan mendapatkan lampu minyak ini. Sebenarnya lampu ini adalah lampu dengan harta tak tertandingi yang meletus dari gelombang surgawi. Jelas bahwa harta karun ini ditakdirkan bersamaku. Perunggu Suan bau itu pasti milikku. Aku, Su Fang. Su Fang memandangi harta karun perunggu di gelombang surgawi, matanya dipenuhi semangat. Suara mendesing gelombang. Harta karun perunggu jatuh bersama gelombang surgawi dan tersapu oleh arus liar, terbang keluar dari jangkauan gelombang surgawi. Astaga! 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 Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju harta karun itu seperti belalang. Ledakan! Ledakan! Banyak rangkaian pemikiran yang muncul dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan dunia karena banyak harta karun gelap dimanfaatkan oleh banyak pembudidaya. Seketika, mereka menyelimuti harta karun perunggu, menyebabkan banyak ledakan bergema, menyebabkan lebih dari 100 pembudidaya yang paling dekat dengan harta karun itu berubah menjadi bubuk di tempat. Desir! Perunggu Suan bau tidak terluka oleh serangan menakjubkan itu dan terlempar ke samping. Sesosok tiba-tiba melompat ke udara dan merentangkan tangannya, melepaskan ki ungu yang mengejutkan dan misterius yang langsung menyelimuti harta karun itu. Kursi ini disebut duan jiren karena kursi ini memiliki keberuntungan tertinggi dan dilindungi oleh dao surgawi. Harta tak tertandingi ini telah sampai ke kursi ini atas kemauannya sendiri. Ini adalah kekayaan kursi ini, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Ternyata, itu adalah duan jiren dari alam surga agung. Dia memiliki keberuntungan luar biasa yang bahkan lebih menakutkan daripada Long Tianqi. Dia baru saja beranjak dari tempatnya, namun artefak perunggu itu secara kebetulan terbang ke arahnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mendorong artefak perunggu itu. Bagaimana mungkin duan jiren tidak menjadi liar karena kegembiraan ketika dia akan mendapatkan harta yang begitu berharga? Tanpa sepengetahuannya, saat dia merasa puas diri, pedang ki yang perkasa dengan dominasi tertinggi menyapu dan menghempaskannya. Pedang ki merobek pertahanannya dan memotong lengan kanannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka pedang yang mengerikan. Kemudian, sebuah bajasuan bau tiba-tiba muncul di atas harta karun perunggu, meletus dengan kekuatan memutar yang langsung menyelimuti harta karun itu. Duan jiren, meskipun kamu cukup beruntung mendapatkan harta karun ini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk memilikinya. Hanya kursi ini yang memenuhi syarat untuk memiliki harta karun seperti itu. Ternyata hulingi tiba-tiba menyerang dan melukai duan jiren dengan pedangnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan bajasuan bau dan hendak menyimpan harta perunggu itu. Bajasuan bau milik hulingi tampak biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah suan bau kelas kerajaan yang sangat kuat. Itu bisa melepaskan kekuatan untuk mendistorsi ruang, membelenggu musuh dan harta karun, dan kemudian langsung memindahkan mereka ke tempat yang dia inginkan. Dengan kekuatan hulingi di puncak alam Void Dao, dia dapat mengaktifkan lebih dari setengah kekuatan bajasuan bau. Oleh karena itu, kekuatannya sangat mencengangkan. Bang! Bajasuan bau melilit harta perunggu dan langsung muncul di depan hulingi. Dengan harta karun ini, saya akan menjadi penguasa orang Hu di masa depan. Suatu hari, saya juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi Daozu tertinggi. Mata hulingi berkedip karena kegembiraan dan keserakahan yang tak ada habisnya. Dia melambaikan tangannya dan hendak menyerap harta perunggu itu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba gelombang. Aura pedang berwarna merah persik menyapu, menyebabkan jiwa hulingi bergetar. Itu sebenarnya akan meninggalkan tubuhnya dan ditelan oleh aura pedang. Hampir pada saat yang sama, telapak tangan emas tiba-tiba muncul dan menyambar bajasuan bau dan harta perunggu. Itu akan merampas kedua harta itu. Ye Wu Ji, Feng Zhou, kamu berani merebut harta karun kursi ini. Kursi ini tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hulingi terkejut dan marah ketika dia melihat dua ahli muncul entah dari mana untuk merebut harta karun itu darinya. Itu adalah Ye Wu Ji dari klan Ye dan Feng Zhou dari alam ilahi Citian yang menyerang pada saat yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Para ahli dari kekuatan lain juga bereaksi saat ini dan menggunakan pikiran mereka untuk menyerang. Beberapa dari mereka juga mengaktifkan suan bau yang kuat dan menyerang suan bau perunggu dan sekitarnya seperti gelombang pasang. Hulingi tidak punya pilihan selain menyerahkan harta karun itu dan segera mundur dengan pedang suan. Dengan serangan yang begitu mengejutkan, belum lagi dia, bahkan seorang ahli Dao Sein pun harus mundur. Serangan Ye Wu Ji dan Feng Zhou juga langsung hancur di bawah gelombang pasang serangan. Harta karun perunggu dan baja suan bau milik Hulingi keduanya dikirim terbang pada saat yang bersamaan. Hulingi mengambil baja suan bau dan melihat harta karun perunggu yang sekali lagi jatuh ke tangan banyak petani. Matanya penuh kengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di depan harta karun itu, tidak ada persahabatan atau status. Yang ada hanyalah perjuangan hidup dan mati. Semua orang menjadi gila. Ada orang yang terus-menerus tidak hanya para penggarap alam mendalam Dao, tetapi ada juga banyak ahli alam Dao Void yang gugur dalam pertempuran gila seperti itu. Bahkan Dao Void Realam Daois dari klan Meng telah menghancurkan tubuh fisiknya dalam pertempuran. Hanya tubuh Dharma yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Pertarungan dan perjuangan berdarah itu berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Dalam waktu singkat, lebih dari seribu orang kehilangan nyawa, dan banyak lagi yang terluka. Tiba-tiba gelombang. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat ini, seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Semacam keheningan yang membuat jantung setiap orang berdebar seketika memadamkan keserakahan di hati setiap orang. Tetua hukuman dari Gunung Misteri Barat berteriak keras, gelombang kekacauan telah berakhir. Selanjutnya, akan terjadi pembalikan arus. Cepat pergi, cepat! Sebelum gelombang pasang meletus, hampir setiap pembudidaya telah menerima informasi tentang gelombang kekacauan. Secara alami, mereka tahu apa yang dibicarakan oleh penatua hukuman. Setelah keos tidak berakhir, akan terjadi fenomena pembalikan air pasang yang menghasilkan gaya tarik menarik yang mengejutkan. Sekali terjebak, mustahil untuk melarikan diri. Ada kemungkinan untuk dibawa kembali ke dunia ras asing melalui arus. Ada juga kemungkinan berubah menjadi aura kacau saat air pasang. Singkatnya, selama seseorang tersedot ke dalam arus balik, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Semua pembudidaya yang berpartisipasi dalam perampasan harta karun langsung mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mereka masih peduli untuk merebut harta karun itu? Mereka dengan liar terbang menuju pavilion pengamat pasang surut. Merasa, seolah-olah ada monster yang menarik nafas dalam-dalam di tempat air pasang meletus. Seluruh kehampaan yang kacau bergetar hebat, dan kekuatan hisap yang bisa melahap segalanya tiba-tiba meletus. Kekuatan hisap yang mengerikan menyebabkan aliran udara yang kacau melonjak dengan cepat menuju tempat itu, membentuk pusaran air besar yang melepaskan kekuatan suci yang melahap seluruh area. Semua pembudidaya yang terbang menuju pavilion pengamat pasang surut tiba-tiba terbang mundur. Bahkan pavilion pengamat pasang surut bergetar hebat dan perlahan bergerak menuju pusaran air. Banyak kultifator melepaskan kekuatan suci mereka yang paling kuat, mengaktifkan suan bau. Beberapa bahkan membakar pikiran mereka untuk menstabilkan diri. Suan bau tertinggi telah tersedot kembali oleh arus. Seorang daosein tiba-tiba berteriak kaget. Semua orang berpaling untuk melihat. Benar saja, harta karun perumbu itu tersedot ke dalam pusaran air oleh aliran udara yang kacau. Itulah ciptaanku. Tak seorang pun dapat mengambilnya dariku, bahkan air pasang pun tidak. Duan Jiren tiba-tiba berbalik dan terbang menuju harta karun perumbu. Dengan bantuan kekuatan isap yang kuat, dia langsung muncul di samping harta perumbu seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melambaikan tangannya dan meraih harta perumbu di tangannya, tertawa terbahak-bahak dengan bangga. Sedikit yang dia tahu gelombang. Ketika Duan Jiren ingin pergi, dia menyadari bahwa dia sudah berada di dekat pusaran air. Kekuatan isap di sini seratus kali, tidak, sepuluh ribu kali lebih menakutkan daripada area luar. Engah, 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 dibawah kekuatan robekan yang mengejutkan, pertahanan Duan Jiren dengan cepat runtuh. Tubuh fisiknya langsung hancur berkeping-keping dan akhirnya menghilang menjadi partikel kidarah. Semua orang terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa kasihan dengan harta karun surgawi primordial. Tiba-tiba gelombang. Sufang tiba-tiba meninggalkan kerumunan dan terbang menuju pusaran air. Ketika dia masih berada seribu kaki jauhnya dari pusaran air, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraihnya. Berdengung. 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 Harta karun perunggu bergetar dan melepaskan kekuatan ilahi. Ia melepaskan diri dari kekuatan isap pusaran air dan terbang menuju Sufang. Suara mendesing gelombang. Semua orang berseru kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa harta karun itu bisa terbang dengan sendirinya. Ternyata Sufang menggunakan aura live binding skylanteran sebagai sumbernya dan memproyeksikannya dengan kekuatan suci. Harta karun perunggu adalah harta karun surga wipurba. Ia memiliki kesadarannya sendiri. Ketika ia merasakan aura live binding skylanteran, ia melepaskan kekuatan sucinya dan terbang ke sisi Sufang. Tubuh Dharma Nasib Ungu Sufang melepaskan kekuatan sucinya. Ki Ungu Misterius menyelimuti harta perunggu itu. Pada saat yang sama, dia melepaskan gelombang ki primordial dan menyedot harta perunggu itu ke dalam istana dao miliknya. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain memiliki harta yang tidak bisa saya miliki? Sufang, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Mata Huling Yi berkilat kejam. Dia mengaktifkan cincin baja suan bau dan tiba-tiba muncul di atas Sufang, melepaskan kekuatan suci yang terdistorsi. Sufang tertangkap basah dan langsung terbelenggu oleh kekuatan suci. Sebelum dia sempat bereaksi, cincin baja itu tiba-tiba melepaskan suan guang putih dan menyuruh Sufang pergi. 3070 Kekuatan hisap yang dikeluarkan oleh pusaran air begitu kuat sehingga bahkan ahli dao sein tidak akan bisa melarikan diri darinya. Cincin baja suan bau milik Huling Yi juga merupakan suan bau tingkat raja yang sangat kuat. Distorsi luar angkasa yang dilepaskannya tidak hanya menjebak Sufang, tetapi juga memblokir gaya isap yang dilepaskan oleh pusaran air di bawah. Namun, di bawah kekuatan isap pusaran air, Sufang hanya berjarak 10 kaki dari pusat pusaran air. Cincin baja suan bau milik Huling Yi tidak akan mampu bertahan lama. Tidak butuh waktu lama untuk pecah, dan Sufang akan langsung ditelan pusaran air. Pada saat itu, tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, nyawa Sufang tergantung pada seutas benang. Hu orang-orang junior, kamu sedang mendekati kematian. Yin Po Tian dan Tuo Qianji meraung pada saat bersamaan. Mereka melompat keluar dari pavilion pengamat pasang surut dan muncul di area di mana gelombang kekacauan sedang banjir. Siapa yang tahu gelombang? Begitu muncul, mereka segera menyebabkan chaos void menjadi kacau. Sebuah area luas runtuh di beberapa tempat, dan pusaran air hitam dengan cepat terbentuk. Lebih dari 10 pembudidaya tertangkap basah dan ditelan pusaran air hitam. Chaos Tide memiliki batasan besar pada Dao Sains. Selama seorang kultifator yang budidayanya berada di atas puncak alam Dao Void memasuki area gelombang kekacauan, hal itu akan menyebabkan kekacauan di gelombang kekacauan dan segala macam bencana yang tidak dapat diprediksi. Yin Po Tian dan Tuo Qianji dengan cepat kembali ke pavilion pengamat pasang surut, dan area gelombang kekacauan dengan cepat menjadi stabil. Hu orang-orang junior, jika kamu berani membunuh Sufang, aku pasti akan membunuhmu. Yin Po Tian meraung Hu Po datang dari belakang, Yin Po Tian, ketika gelombang kekacauan memperebutkan harta karun, tidak lebih dari kamu merampokku dan aku membunuhmu. Ini adalah aturan yang telah lama ditetapkan. Murid rakyat Hu tidak hanya melanggar aturannya, tetapi juga menempatkan saya dan orang-orang Hu dalam posisi yang buruk. Baik Yin Po Tian dan Tuo Qianji mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menyaksikan Sufang jatuh ke dalam situasi hidup dan mati. Pada saat ini, Hu Lingyi melompat ke udara dan terbang ke suatu tempat sekitar 300 meter dari Sufang. Dia melepaskan ledakan kekuatan ilahi untuk menstabilkan tubuhnya. Karena dia terpengaruh oleh arus balik gelombang surgawi, dia hanya bisa terus mengendalikan cincin baja Suan Bao pada jarak ini. Hu Lingyi memang adalah murid Dao alam kekosongan Dao dari orang-orang Hu. Kultivasinya hanya satu langkah lagi dari Dao Sein Realem. Dia hanya berjarak seribu kaki dari pusaran air, namun dia masih dapat berbicara dan tertawa dengan bebas. Dia memandang Sufang dan menunjukkan senyuman yang mendominasi. Sufang, serahkan Suan Bao tertinggi itu dan Fata Morgana sepanjang waktu yang telah kau pahami, dan aku akan mengampuni nyawamu. Sufang memandang Hu Lingyi dengan jijik. Sepertinya kamu tidak akan menitikan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Hu Lingyi mengemudikan cincin baja Suan Bao, bersama dengan Sufang, tiba-tiba tenggelam. Engah, engah, engah. Sufang bahkan semakin dekat dengan pusaran air di bawah. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh cincin baja Suan Bao juga mulai hancur lebih cepat. Hu Lingyi dengan dingin berteriak, Sufang, buka istana Dao dan jiwamu dan terima segelku. Jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Mata Sufang menunjukkan ekspresi mengejek. Tiba-tiba, Suan Duang Hitam muncul dari sela alisnya dan berubah menjadi kumbang hitam sepanjang satu kaki. Kumbang itu membuka mulutnya dan menggerogoti dengan liar, langsung membuat lubang dibelenggu di sekitarnya. Itu, itu serangga sialan itu. Sufang, kamu benar-benar pantas mati. Meskipun penampilan serangga penelan surgawi telah banyak berubah, auranya tidak dapat lepas dari Indra Hu Lingyi. Dia langsung kaget dan marah. Dia sekarang mengerti bahwa serangga yang melahap batu surgawi itu adalah perbuatan Sufang. Tidak hanya Hu Lingyi, tetapi orang-orang Hu, Klan Ye, Ras Ilahi Mendalam Pusat, Alam Ilahi Surga Kekaisaran, dan Alam Ilahi Surga Hong semuanya mengertakkan gigi. Siapa yang tahu berapa banyak harta yang telah dimakan oleh serangga penelan surgawi? Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Saat serangga penelan surgawi menggigit lubang di belenggu, kekuatan yang dilepaskan oleh cincin baja Suan Bao juga mulai runtuh. Dalam sekejap mata, tanaman merambat darah keluar dari tubuh Sufang menembus hisapan dan belenggu pusaran air yang menakjubkan. Mereka mendarat beberapa ratus meter jauhnya, terjun ke dalam kehampaan yang kacau, dan menyeret tubuh Sufang keluar. Kekuatan hisap pusaran air sungguh menakjubkan. Hal ini menyebabkan tanaman merambat darah pecah satu per satu, dan pertahanan Sufang yang dibentuk oleh energi primordialnya juga terus-menerus hancur. Belenggu cincin baja Suan Bao benar-benar hancur dan terbang menuju pusaran air. Suara mendesing. Pohon anggur darah keluar dari telapak tangan Sufang, melilit cincin baja Suan Bao, dan kemudian melesat ke arah Hulingyi, muncul di depannya dalam sekejap. Hulingyi dalam keadaan berpuas diri, dan dia tidak bisa bergerak di bawah belenggu menakjubkan yang dilepaskan oleh pusaran air, jadi dia segera diikat rat oleh tanaman merambat darah. Kemudian, Sufang mengendalikan sulur darah dan menariknya dengan kuat, dan tubuhnya akhirnya terlepas dari belenggu pusaran air. Tubuh Hulingyi terbang tak terkendali menuju pusaran air. Bahkan pohon anggur raja darah yang menusuk surga tidak akan mampu membelenggu kursi ini. Hulingyi kaget dan marah saat ini. Cahaya pedang keluar dari matanya, dengan cepat dan keras menebas tanaman anggur darah. Hulingyi adalah murid dao alam dao void rakyat Hu, dan dia diasuh sebagai orang suci dao di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki Suan Bao yang kuat? Selain cincin baja yang sangat kuat, dia juga memiliki pedang mendalam tingkat raja, yang juga sangat kuat. Hulingyi yakin bahwa pedang ini cukup untuk menembus pertahanan seorang ahli Dao Sein biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya Sufang's Heaven Piercing Blood King Fin, mungkinkah itu lebih kuat daripada pertahanan seorang ahli Dao Sein. Terlebih lagi, tanaman anggur raja darah penusuk surga milik Sufang belum matang seperti tubuh induknya, jadi bagaimana mungkin tanaman itu tidak dipotong menjadi dua oleh pedang. Sedikit yang dia tahu gelombang. Hasilnya benar-benar di luar dugaan Hulingyi. Ketika pedang itu menebas Heaven Piercing Blood King Fin, pedang itu benar-benar berhasil dihalau, dan seluruh darahnya sebenarnya tidak rusak. Cahaya ilahi Hulingyi berubah seketika. Dia tidak tahu bahwa tanaman merambat darah Sufang berbeda dari tanaman merambat darah lainnya. Itu menyatu dengan benang yang diludahkan oleh serangga penelan surgawi dan energi primordial Sufang. Dari segi ketangguhannya, rantai itu tidak kalah dengan rantai pengikat Dewa Cautik yang membelenggu penguasa suci si Yezu. Kecuali jika itu adalah kekuatan yang terbentuk dari energi primordial, tidak ada kekuatan yang dapat menembus seluruh darah Sufang. Dalam sekejap mata, Sufang dan Hulingyi menutup jarak di antara mereka. Ketika dia berpapasan dengan Hulingyi, Sufang tersenyum dingin dan meninju. Suara dao surgawi terdengar seperti genderang surgawi, membombardir tubuh Hulingyi. Hulingyi menjerit menyedihkan, dan tubuhnya terbang ke pusaran yang kacau seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Sufang meminjam kekuatan pantulan dan kekuatan tarikan tanaman merambat darah untuk terbang ribuan kaki jauhnya lagi. Dia kemudian menyingkirkan tanaman merambat darah dan cincin baja Suanbao, dan mendesak tawon Suanbao untuk segera menjauh dari pusaran. Hulingyi terjebak dalam pusaran yang kacau, dan pertahanannya dengan cepat hancur, diikuti oleh tubuh fisiknya. Dia juga orang yang tegas dan kejam. Dia buru-buru melepaskan tubuh dharmanya, dan jiwa asalnya juga bersemayam di pedang mendalam tingkat raja. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan membakar pikirannya dalam upaya untuk keluar dari pusaran. Namun, dia masih meremehkan teror pusaran yang kacau itu. Tidak hanya tubuh fisiknya yang dengan cepat digiling menjadi pasta daging, tetapi tubuh dharmanya juga mulai hancur begitu muncul. Pedang mendalam yang berada di jiwa asalnya berjuang sejenak sebelum juga tersedot ke dalam pusaran yang kacau dan menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Siapa sangka? Tidak ada yang menyangka bahwa Sufang dan Hulingyi akan berganti peran dalam sekejap mata. Upaya sia-sia Hulingyi untuk membunuh dan mencuri harta karun itu gagal, dan dia akhirnya kehilangan nyawanya. Pada saat ini, pusaran mulai tenang secara bertahap dan kehampaan yang kacau juga mulai kembali normal. Ini berarti gelombang kekacauan yang terjadi setelah suatu zaman akan segera berakhir. Terjadi keheningan sesaat. Hupo mengeluarkan raungan kemarahan yang menggemparkan. Sufang, kamu membunuh murid dao dunia ketiga milik orang Hu. Kelanku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Yin Potian tertawa sinis. Hupo, ketika gelombang kekacauan memperebutkan harta karun, itu tidak lebih dari kamu mencuri dariku, dan aku akan membunuhmu. Ini adalah aturan yang telah lama ditetapkan. Kamu tidak hanya melanggar aturan dengan mengancam baratku. Murid Mystery Mountain, tetapi Anda juga menempatkan saya dan Western Mystery Mountain dalam posisi yang buruk. Dia sebenarnya mengulangi kata-kata Hupo sebelumnya kepada Hupo. Tuo Kianji tertawa keras. Banyak orang suci dao memandang Hupo dan menggelengkan kepala. Hulingi dianggap telah menembak kakinya sendiri. Dia sebenarnya menyinggung Sufang tanpa alasan dan pada akhirnya mendekati kematian. Orang Hu tidak beruntung bertemu Sufang. Pertama, putra dari kepala keluarga, Hu Yufei, kemudian murid Dao Realem Daolord, Hu Ditian. Kali ini, murid Dao Alam mendalam Dao, Hu Chong, dan murid Dao Alam Void, Hulingi, semuanya binasa di tangan Sufang. Hupo mengertakkan gigi dan meraung marah menuju gelombang kekacauan. Murid rakyat Hu, bunuh Sufang. Harta karun yang dimiliki Sufang akan menjadi milik siapapun yang membunuhnya, dan kami, orang Hu, akan membalasnya dengan suan bau tingkat raja dan seratus ribu pil obat tingkat raja. Suan bau tertinggi itu adalah milik Sufang, dan dia mempunyai begitu banyak fata morgana duniawi. Bergabunglah untuk membunuhnya dan bagi hartanya. Lebih dari seribu petani menyerang Sufang secara berturut-turut. Ada kultifator dari masyarakat Hu dan pakar dari kekuatan lain di antara mereka. Mereka mendambakan harta karun milik Sufang dan hadiah yang ditawarkan Hupo, dan mereka bermaksud membunuh Sufang. Jika kamu ingin membunuhku, Sufang, maka kamu harus bersiap untuk mati. Sufang mengungkapkan sisi tegas dan kejam. Dia mengeksekusi segel tuanku, dan kekuatan supremasi ilahi di langit dan bumi langsung berubah menjadi dunia yang menyelimuti 30 lebih penggarap di depannya. Mendesis, mendesis, mendesis. Banyak tanaman merambat darah keluar dari tubuh Sufang, dan mereka mengandalkan kekuatan ilahi dari segel tuanku untuk dengan cepat membelenggu banyak penggarap. Setelah menyatu dengan darah Dao Zu dan mengalami transformasi lain, Skypercher Blood King Fin telah sepenuhnya mengungkapkan kemampuannya pada saat ini. Benang darah dengan cepat meresap ke dalam tubuh para penggarap itu dan menelannya dengan gelombang suara mendesis. Setelah beberapa saat, semuanya telah berubah menjadi mayat kering. Mendesis, 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 mendesis. Para penggarap yang mengikuti di belakang semuanya tersentak pada saat yang bersamaan. Ekspresi mereka menjadi ragu-ragu, dan tubuh mereka tiba-tiba melambat. Inilah efek yang diinginkan Sufang. Di hadapan begitu banyak ahli, dia hanya bisa menunjukkan cara paling kejam untuk mengintimidasi mereka. Apa yang kamu takutkan? Tidak peduli seberapa kuat Sufang, dia hanyalah satu orang. Dia bukan seorang Dao Sein, tetapi seorang kultifator alam Dao Void yang lebih rendah. Feng Zhou dari Imperial Heaven di Fine Realm mulai mengipasi api dan memimpin serangan Sufang. Di bawah pimpinan Feng Zhou, para penggarap lainnya menjadi gelisah sekali lagi. Keberuntungan besar ada di depan kita. Jika kita tidak bertarung sekarang, kapan lagi? tidur saya sekitar Selamat menikmati. Selamat menikmati . Terima kasih.